Dua tatapan besar dengan cepat melewati ribuan undang-undang yang berubah. Selama mereka menemukan titik kunci di mana undang-undang tersebut berubah, Fang Wen Tian dapat dengan mudah menerobos batas tersebut. Setelah beberapa saat, Fang Wen Tian secara akurat menemukan titik kunci dari perubahan lima elemen. Dia tersenyum dingin, dan hukum magis aslinya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah titik hukum tersebut. Ini seperti tembok tebal. Jika Anda dapat menemukan titik resonansi terlemah, Anda dapat merobohkan seluruh tembok hanya dengan satu pukulan. Hukum magis jatuh, dan titik hukum tiba-tiba bersinar dengan cahaya ribuan kaki, tetapi tidak pecah. Sebaliknya, setelah bertahan setengah nafas, hukum magis Fang Wen Tian bangkit kembali. Fang Wen Tian terkejut dan dengan cepat menghindari serangannya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia jelas merasa bahwa dia baru saja menembus titik formasi pembunuhan lima elemen, tetapi kemauan yang kuat muncul, langsung memperbaiki titik hukum yang rusak, dan pada saat yang sama memulihkan serangannya. Kehendak macam apa ini, tidak hanya telah berubah menjadi substansi, tetapi juga telah menyebar ke seluruh formasi pembunuhan lima elemen. Ini terintegrasi sempurna dengan evolusi lima elemen. Bahkan jika ada titik kunci dalam evolusinya, hukum, itu bisa diselesaikan dengan kemauan, membuat formasi ini sempurna tanpa cacat, bagaimana ini bisa terjadi. Fang Wen Tian berpikir dengan terkejut, wajahnya menjadi serius, mata dewa surgawi bersinar satu demi satu, dan dia dengan cepat memahami beberapa poin penting dalam evolusi hukum, dan menggunakan hukum magis untuk menghancurkannya. Tapi tanpa kecuali, semua hukum magis dipantulkan kembali oleh kemauan, sehingga tidak mungkin untuk dilanggar. Sebelum dia sempat bereaksi, formasi pembunuhan lima elemen tiba-tiba mulai berubah dengan cepat, hukum berevolusi hingga ekstrim, dan dunia abstrak mulai dipenuhi dengan petir yang memutar. Petir tersebut pada awalnya tidak terlihat jelas, namun lama-kelamaan menjadi sepadat hujan lebat, kemudian berubah menjadi air terjun, dan akhirnya berubah menjadi bola petir yang menakutkan. Ah Fang Wen Tian berteriak dengan sedih. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan dengan aura Tianjun, cahaya guntur yang menakutkan masih membuat lubang darah satu demi satu di tubuh dan jiwanya. Kekuatan lima elemen formasi pembunuhan lima elemen melonjak bersama, yang hampir setara dengan tahap keempat kesengsaraan Tianjun. Fang Wen Tian, orang kuat di tahap awal Tianjun, tidak dapat menahannya. Segera, cahaya guntur berubah menjadi cahaya seperti nyala api dan mulai membakar Fang Wen Tian. Fang Wen Tian melawan dengan gila-gilaan. Dia tidak menyangka bahwa Xia Chen akan sepenuhnya menjebaknya hanya dengan formasi lima elemen yang paling biasa, dan dengan postur ini, sepertinya dia berencana untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Memang sulit menghabisi Tianjun dengan satu pukulan. Namun pemurnian bukanlah hal yang mustahil. Berbagai hukum magis muncul dari tangan Fang Wen Tian, bersaing dengan petir yang semakin menakutkan. Harta abadi bermutu tinggi juga terbang keluar dari ruang di tubuhnya, memancarkan cahaya yang menyala-nyala, membantunya menahan api lima elemen. Sejak menjadi Raja Surgawi, Fang Wen Tian tidak pernah dipaksa menghadapi situasi yang memalukan seperti ini. Lebih penting, rasa bahaya muncul di hatinya, jika tidak ada jalan lain. Sangat mungkin untuk mati hari ini. Meskipun sangat sulit bagi Raja Surgawi untuk mati. Tapi itu bukan tidak mungkin. Melihat Fang Wen Tian masih melawan dengan gigi, formasi pembunuhan lima elemen dengan cepat menjadi terdistorsi. Formasi pembunuhan yang diukir oleh bencana petir ini memiliki atribut tertinggi dari lima elemen, hukumnya mencapai titik ekstrim, dan kehendak langit dan bumi terintegrasi ke dalamnya. Bahkan di tahap selanjutnya dari Tianjun, sulit untuk ditembus. Api lima elemen dengan cepat berubah warna, berubah menjadi merah, dan daya tembaknya berubah. Tiba-tiba, melalui tubuh abadi Fang Wen Tian, jiwa dan roh di tubuhnya mulai terbakar. Tidak peduli bagaimana hukum magis dan harta abadi bermutu tinggi menggunakan hukum pemadaman api, api merah ini tidak akan pernah padam, tetapi akan menjadi semakin kuat. Itulah api karma Dewa Surgawi. Selama masih ada karma dan sebab akibat, maka tidak dapat padam. Wajah Fang Wen Tian terdistorsi, jiwanya bersinar terang, dan dia berjuang melawan pembakaran api karma dengan aura Dewa Surgawi. Menurutnya, api karma hanyalah kekuatan magis yang aneh, tetapi dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa. Yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing. Kekuatan magis apa yang begitu kuat? Di bawah serangan ganda Tianjun Yehuo dan cahaya guntur lima elemen, dia telah jatuh ke dalam pertahanan pasif dan ditembus oleh petir dari waktu ke waktu. Dia tidak punya waktu luang untuk mengamati kekurangan dalam formasi pembunuhan lima elemen dan keluar darinya. Tapi Xia Chen belum muncul saat ini. Hanya formasi dan kekuatan magis yang memaksanya sampai putus asa. Pemuda ini baru saja menjadi Raja Surgawi. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sungguh di luar imajinasi. Terlebih lagi, Dewa Surgawi terkutuklah tidak pernah muncul, jadi di mana dia sekarang? Hati Fang Wen Tian mencelos. Tiba-tiba, melihat cahaya guntur yang menyilaukan, pikirannya terangsang, dan sebuah ide luar biasa tiba-tiba muncul di benaknya. Kau lah yang mengatasi bencana Tian Jun, bukan Ye Fatian. Bahkan jika kamu mengambil tubuhnya, kamu tidak mati. Fang Wen Tian meraung putus asa, dengan kengerian yang tak terlukiskan di matanya. Ia, tidak sia-sia bagimu untuk mati di bawah formasi pembunuhan lima elemen yang berasal dari kesengsaraan besar Tian Jun. Suara dingin Xia Chen terdengar perlu menggunakan seluruh kekuatannya. Cukup bersihkan Wen Tian di bawah. Tian Jun yang kuat sekarang menjadi lemah di matanya. Saat kata-katanya jatuh, Tian Jun Ye Huo tiba-tiba berubah dan mengembun menjadi hantu di tubuh Fang Wen Tian. Penguasa api karma, elemen api dari lima elemen adalah yang tertinggi. Dalam sekejap, seluruh tubuh Fang Wen Tian menjadi sangat berkobar, dan api yang tak berujung keluar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia yang terbakar. Ditambah dengan petir yang menakutkan, itu memurnikannya secara internal dan eksternal. Teknik pembakaran darah hebat, Fang Wen Tian meraung dan mengaktifkan kekuatan magis kartu trufnya tanpa ragu-ragu. Garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat dari tubuh dan wajahnya, seolah-olah dia telah terkena ribuan anak panah. Bahkan di tengah karma dewa surgawi, itu sangat mengejutkan. Tian Jun tidak lagi memiliki tubuh yang fana, dan secara alami ia tidak memiliki daging dan darah. Daging yang terlihat seperti darah ini sebenarnya adalah energi abadi asli Tian Jun yang berubah menjadi substansi. Cahaya berdarah itu bersinar, seolah-olah berada di ambang ilusi. Meskipun terpanggang oleh api karma Tian Jun dan mendesis, namun tidak berubah menjadi uap. Bayangan ilusi berjuang masuk ke dalam cairan peri asli, dan di bawah serangan petir yang tak tertandingi dan Tian Jun Yehuo, bayangan itu berkedip dan pergi dengan paksa. Kekuatan magis Kartu Trufang Wen Tian bukanlah cara pamungkas untuk mati bersama, tetapi kekuatan magis yang kuat yang mirip dengan keluarnya darah. Jika Anda mati bersama lawan, Anda akan mati. Selama Anda bisa menyelamatkan hidup Anda, semuanya sepadan. Dengan mengorbankan seluruh tubuh abadi dan sebagian besar jiwanya, dia hanya membawa cahaya dewa surgawi, dan dengan kekuatan magis uniknya yang untuk sementara melampaui hukum, dia melarikan diri dari pengepungan dan penindasan dewa api karma surgawi dan formasi pembunuhan lima elemen. Tentu saja, hukum tidak dapat dilampaui. Kekuatan magis dari teknik pembakaran darah hebat sebenarnya adalah sebuah tendangan sampingan, membayar harga yang kecil dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Fang Wen Tian tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga Fang selama dia bisa melarikan diri dari hidupnya, bahkan reinkarnasi dan pembangunan kembali dapat diterima. Tiba-tiba, latar belakang kosong yang mempesona terbentang di depan matanya, langsung berubah menjadi lubang kosong, menelan semua darah dan cahaya, sepenuhnya menghalangi cara Fang Wen Tian menggunakan kartu asnya. Tidak, Fang Wen Tian meraung, dan bayangan darah itu berjuang mati-matian melawan latar belakang yang kosong, tapi itu hanya bisa dipecah menjadi ketiadaan dengan sia-sia. Lubang kosong tersebut terus berubah bentuknya, dan akhirnya berubah menjadi wujud manusia kosong, yaitu pengurayan segala sesuatu dan transformasi kekuatan magis menjadi penguasa surga. Dua penguasa surgawi ditambah formasi pembunuhan lima elemen, Xia Chen bahkan tidak mengambil tindakan, mereka melahap leluhur keluarga Fang sampai mati, dan bahkan tidak menyebarkan berita. Teknik pembakaran darah hebat masih bekerja, jeritan Fang Wen Tian tidak terdengar, dan dia masih berjuang. Dia adalah seorang Tianjun. Bahkan pada tahap awal Tianjun, kekuatannya sangat kuat. Bahkan Xia Chen tidak dapat menyempurnakannya hanya dalam beberapa saat. Namun bagi Fang Wen Tian, ini berubah menjadi siksaan. Sepertinya kita harus hidup dalam pengasingan. Pertama, kita bisa meningkatkan hukum fusi ke tingkat yang bisa digunakan Tianjun Xia Chen sedikit mengernyit, lalu santai. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah dipromosikan menjadi Tianjun. Meskipun ia bersih dan efisien, ia juga merasakan beberapa kekurangan. Setidaknya, setelah mendapatkan rasa manis dari fusion, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk menghabisi musuh, Xia Chen akan merasa seperti membuang-buang makanan. Namun, setelah menyempurnakan Fang Wen Tian, ada banyak manfaatnya. Setidaknya kekuatan jiwa seorang Tianjun cukup untuk meningkatkan kualitas manusia di dunia biksu. Memikirkan hal ini, Xia Chen tidak lagi memperhatikan Fang Wen Tian dalam formasi pembunuhan lima elemen, tetapi mengangguk ke arah Dewa Surgawi Terkutuklah. Dewa Surgawi Terkutuklah tersenyum tanpa menyakiti, mengatupkan tangannya, dan membungkuk kepada keluarga Fang di kejauhan, seolah-olah memberikan berkah tertinggi kepada keluarga Fang. Saat berikutnya, semua anak dari keluarga Fang dan personel garis keturunan terkait membeku. Tidak peduli di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan, tubuh mereka langsung berubah menjadi hitam dan kemudian berubah menjadi abu. Kutukan ini diturunkan melalui garis keturunan. Selama itu terkait dengan garis keturunan keluarga Fang, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, semua orang akan diserang tanpa pandang bulu. Bahkan Fang Wendian tidak dapat menahan kutukan pribadi dari Dewa Surgawi Terkutuklah, apalagi mereka. Hahaha Dewa Surgawi Terkutuk tidak bisa menahan tawa. Senyumannya membuat orang-orang merasa seperti angin musim semi, seolah-olah mereka melihat kebenaran, kebaikan dan keindahan ketika mereka melihatnya. Semakin kejam, tragis, dan putus asa hasil yang dia lihat, semakin bersemangatlah Dewa Surgawi Terkutuklah. Bangunan dan formasi terlarang keluarga Fang berubah menjadi abu-abu, menghitam, menurun, runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu. Sumber daya dan kekayaan yang terkumpul selama ribuan tahun naik ke langit, seolah-olah tertarik, dan secara otomatis meluncur ke Menara Indah Sembilan Putaran di Langit. Dalam sekejap, kota utama besar keluarga Fang telah hancur menjadi reruntuhan. Semua harta karun dirampas, semua anak-anak tewas, dan kota itu dihancurkan. Tentu saja, ada banyak cabang keluarga Fang, tetapi Xia Chen terlalu malas untuk mencari kemana-mana. 90 persen kekayaannya ada di kota utama, yang sudah merupakan keuntungan besar baginya, belum lagi anak-anak dari cabang tersebut. Keluarga Fang, mereka semua sudah mati dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tiba-tiba, mata Xia Chen berkilat, dan tatapannya langsung menembus kedalaman kehampaan, memperlihatkan istana yang hampa. Di dalam gua, lusinan master tingkat lanjut dari keluarga Fang berkerumun erat, memandangi dunia luar yang tiba-tiba terekspos dengan wajah ngeri, seolah sekelompok korban tiba-tiba ditemukan oleh musuh yang licik dan kejam. Xia Chen terkejut, meskipun mengutuk Tianjun hanyalah kutukan acak, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh makhluk di bawah Tianjun. Segera, Xia Chen melihat aliran cahaya merah emas di tepi Void Hollow, menahan serangan kekuatan kutukan hitam abu-abu. Meskipun dia mundur dengan mantap, dia tidak pingsan. Xia Chen tiba-tiba menyadari bahwa lampu merah kemasan adalah darah Tianjun, yang merupakan energi abadi asli Tianjun. Hanya dengan cara ini garis keturunan terpenting dari keluarga Fang dapat dicegah untuk sementara waktu agar tidak terkikis oleh kutukan. Tampaknya Fang Wen Tian ingin mempertahankan kekuatan hidup terakhir dari keluarga Fang, tetapi sayangnya, di depan Xia Chen, semuanya tidak terlihat. Di antara master level up ini, yang tertinggi bahkan memiliki level 8, yang dianggap sebagai kekuatan tempur yang luar biasa. Sayangnya, di depan Xia Chen sekarang, dia bisa dibasmi dengan satu jari. Matanya acu-ta'acu, keagungan Raja Surgawi jatuh seolah-olah itu nyata, dan ruang kosong itu tiba-tiba runtuh bahkan tanpa punya waktu untuk mendukungnya. Master perpindahan keluarga Fang seperti ikan yang ditangkap di jaring laut, tanpa sadar berubah menjadi pelangi, langsung tenggelam ke dalam formasi pembunuhan lima elemen, dan dimurnikan bersama leluhur keluarga Fang. Ini bukan waktunya untuk menguji rasa belas kasihan Anda. Dalam menghadapi potensi ancaman apapun, musuh harus dibasmi. Setelah melakukan semua ini, Menara Indah Sembilan Putaran kebetulan menyerap semua kekayaan keluarga Fang. Bahkan dengan ruang menara yang besar, menara itu hampir penuh. Ayo pergi, kata Xia Chen dengan tenang sambil melirik kota utama keluarga Ye, yang sudah tidak hidup lagi dan tampak seperti reruntuhan. Tuhan, siapa lagi yang akan kita kutuk? Saya pikir keluarga Ye adalah pilihan yang baik, bagaimana menurut Anda? Kutukan Tianjun berkata dengan penuh semangat. Xia Chen tertawa terbahak-bahak kamu masih kecanduan kutukan. Keluarga Ye bukanlah keluarga Fang. Saya tidak percaya diri untuk melawan juru bicara kaisar abadi. Selain itu, saya menghabisi Ye Fathian dan menyelesaikan sebab dan akibat dengan keluarga Ye. Tidak perlu memprovokasi musuh yang kuat. Selain itu, saya menghabisi Ye Fathian dan menyelesaikan sebab dan akibat dengan keluarga Ye kembali. Dia berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan lagi. Ini benar-benar mengecewakan kata kutukan Tianjun dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dan mengikutinya ke dalam kehampaan. Segera, berita tentang tempat berdarah dan kehancuran total keluarga Fang menyebar. Karena Xia Chen dan Dewa Surgawi terkutuklah bertindak begitu cepat, tidak ada yang mengetahui fakta mengejutkan ini sampai beberapa hari kemudian. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, tidak hanya di dunia peri, tetapi juga di dunia bawah dan dunia iblis. Tanah berdarah telah ada selama puluhan juta tahun. Bahkan yang kuat di tahap tengah Tianjun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanah terkutuk ini. Yang kuat di tahap akhir Tianjun mungkin bisa memadamkannya, tapi mereka juga akan membayar mahal. Siapa yang begitu kuat hingga dia membuat daratan berdarah itu menghilang tanpa jejak hampir dalam semalam. Semua orang berspekulasi, tetapi tidak ada orang kuat di akhir periode Tianjun yang mengakuinya. Adapun kehancuran keluarga Fang, bahkan lebih aneh lagi. Keluarga dengan Tianjun adalah Panji yang tidak akan pernah jatuh. Bahkan jurubicara Tiga Kaisar tidak mungkin berurusan dengan keluarga seperti itu. Karena pembangkit tenaga listrik tingkat Tianjun hampir tidak bisa dibunuh, bahkan jika mereka dapat dibunuh, lawan akan memiliki sarana untuk bereinkarnasi dan terlahir kembali. Selama mereka memiliki aura Tianjun, mereka akan segera kembali ke puncaknya. Musuh yang tidak bisa dibasmi dan kuat, tidak ada yang akan dengan mudah menyebabkan masalah ini. Tapi sekarang, keluarga Fang, yang juga telah terakumulasi selama ribuan tahun, seperti bangunan runtuh yang runtuh dalam semalam. Tidak hanya garis keturunannya yang padam, tetapi semua kekayaannya dirampas, dan bahkan Fang Wen Tian, nenek moyang Tianjun, pun lenyap. Meskipun keberadaan Fang Wen Tian masih belum diketahui, orang-orang berkuasa di atas tingkat raja semua tahu bahwa leluhur ini mungkin dalam bahaya serius. Jika hilangnya tanah berdara itu mengejutkan, maka kehancuran keluarga Fang sangat mengerikan. Orang yang cerdas dapat melihatnya secara sekilas. Kedua hal ini berkaitan erat dan harus dilakukan oleh satu orang. Fang. Jika si pembasmi dapat menghancurkan keluarga Fang dan menaklukkan tanah berdarah, bisakah dia juga menghancurkan pasukan Tianjun lainnya? Untuk sementara waktu, orang-orang kuat di tiga alam semuanya bersemangat. Orang-orang berkuasa dari semua pihak bergegas untuk memberi tahu satu sama lain, ingin tahu siapa pria misterius dan berkuasa ini. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Baik itu tempat berdarah atau keluarga Fang, semua restorasi retroaktif tidak valid, dan derivasinya juga kacau. Pembangkit tenaga listrik misterius bahkan tidak mengirimkan informasi berharga apapun, yang membuat pembangkit tenaga listrik tingkat raja awal itu semakin khawatir dan merasakan potensi ancaman yang sangat besar. Di dunia iblis, juru bicara Kaisar Ibel XV masih duduk di kursi tinggi, tanpa sadar mengetuk bagian belakang kursi dengan jari-jarinya, perintah Kaisar Ibel XV berkedip sedikit di antara jari-jarinya. Di depannya, berdiri beberapa ibel XV dengan penampilan dan penampilan berbeda, masing-masing memancarkan aura yang tak terduga, entah seperti laut atau jurang, jelas sekelompok raja iblis. Tuan Chan Feng, mungkinkah bahkan setelah berkomunikasi dengan yang mulia Kaisar Iblis, Anda masih belum tahu siapa pria misterius dan berkuasa di dunia abadi itu. Dia memiliki sosok yang eski dan wajah yang cantik, memancarkan pesona yang sangat mempesona. Chan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata Wuxia, saya memang berkomunikasi dengan yang mulia Kaisar Iblis, tapi ini bukan tentang masalah ini. Merupakan perilaku yang sangat tidak sopan untuk bertanya kepada yang mulia tentang sesuatu yang terjadi di dunia peri dan tidak ada hubungannya dengan itu, lakukan dengan kami. Penyihir sempurna tidak menunjukkan rasa malu Tuan Chan Feng, menurutku kejadian ini tidak ada hubungannya dengan kita. Meskipun itu terjadi di dunia peri, bagi pembangkit tenaga listrik tingkat raja, tidak ada perbedaan antara tiga alam. Tidak apa-apa bagi pembangkit tenaga listrik misterius ini untuk menaklukkan tanah berdarah, tetapi kehancurannya terhadap keluarga Feng sama saja dengan menghancurkan keuntungan kita. Jika suatu hari, orang kuat misterius itu menemukan kepala seseorang lagi, haruskah kita menunggu seperti ini? Mendengar ini, beberapa Raja Ibl 15 lainnya mengangguk. Mereka semua adalah orang kuat di tahap awal Raja Iblis. Mereka selalu berpikir bahwa setelah dipromosikan menjadi Raja Iblis, mereka akan menikmati hidup yang kekal dan abadi dengan segala kebijaksanaan mereka. Tapi sekarang, kehancuran keluarga Feng telah membuat mereka sangat terkejut. Ternyata memang ada orang yang bisa dengan mudah menghabisi keluarga Tianjun yang kuat. Terlepas dari apakah itu ditujukan pada mereka atau tidak, setiap Raja Iblis 15 secara tidak sadar merasakan hawa dingin muncul di belakang punggungnya. Ken Feng tidak marah karena kekasaran Wu Xia, tetapi mempertimbangkan nada suaranya dan berkata Wu Xia, semuanya, saya memahami pikiran Anda, tetapi masalah ini harus menunggu saya sebentar, karena menurut saya, sesuatu yang lebih mengancam telah terjadi, terjadi, dan cederaku belum pulih sepenuhnya, jadi aku harus bersiap terlebih dahulu. Aku juga butuh bantuanmu, kita bisa bertukar dua hal ini. Wu Xia dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Apa yang terjadi sehingga juru bicara Raja Iblis 15 pun merasa terancam. Maafkan saya, Tuan Chan Feng, jika Anda merasa terancam, bagaimana kami dapat membantu Anda? Apakah kamu tahu tentang penjara jahat? Dia muncul baru-baru ini. Ekspresi Wu Xia dan yang lainnya sangat berubah. Mereka tahu betul apa arti nama ini. Jika orang kuat misterius yang menghancurkan keluarga Feng adalah ancaman potensial, maka kejahatan penjara adalah ancaman yang nyata dan nyata. Tuan Chan Feng, bukankah bidat itu terluka parah karena kamu menggunakan perintah Raja Iblis? Bagaimana dia masih bisa muncul? Raja Iblis 15 yang mengirim spam berkata dengan datar. Ya, dia sudah mati. Ken Feng berkata dengan tenang, tapi kamu tidak tahu bahwa sebelum dia meninggal, dia mengorbankan hidupnya untuk Raja Naga Iblis 15 dan Mahora, jadi jangan berpikir bahwa menjadi Raja Iblis 15 akan membuatmu menjadi Raja Iblis abadi. Kehancuran? Tidak ada keberadaan abadi di dunia ini. Semua orang bisa binasa. Raja Naga Iblis 15 dan Mahora dikorbankan. Ini benar-benar gila. Usia bergumam, dengan nada tidak percaya. Ekspresi Raja Iblis 15 lainnya juga sangat kaku, dan pengaruh penatua jahat penjara terlihat jelas dalam kenyataan bahwa begitu banyak Raja Iblis 15 tingkat tinggi bisa kehilangan ketenangan mereka. Sejenak suasana menjadi berat. Tuan Chanfeng, meskipun kami semua sangat menyesal atas kematian Raja Naga Iblis 15 dan Tuan Mahora, karena penjahat penjara juga sudah mati, seharusnya tidak ada ancaman, bukan? Bertanya ragu-ragu. Iya, Tuan Chanfeng, apa yang kamu khawatirkan? Penyihir Sempurna juga bertanya dengan hati-hati. Bukan itu yang aku khawatirkan. Kenfeng berkata, Jisie mengorbankan hidupnya untuk Raja Naga Iblis 15 dan Mahora bukan untuk mencari kematiannya sendiri, tapi untuk keturunannya, dan peta Beken 7 bintang juga diberikan kepada keturunannya, aku mendapatkannya dari Doa Kaisar Abadi. 7 bintang api suar, mata semua Raja Iblis 15 tiba-tiba berbinar, dan mereka secara otomatis menghilangkan kata penerus. Tuan Kenfeng, meskipun Jisie sangat kuat, keturunannya mungkin bukan Raja Iblis. Bahkan jika mereka adalah Raja Iblis, mereka mungkin masih dalam tahap awal dan tidak perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, mereka adalah 7 bintang dari Beken. Hal-hal gelap dan sesat seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Di luar, kata Iblis 15 berambut biru. Jika Tuan Kenfeng mengizinkan Anda berbagi peta bintang 7 api suar dengan kami, maka kami juga bersedia membasmi ancaman keturunan kejahatan penjara. Kesepakatan ini sangat bagus, Iblis 15 bertanduk di kepalanya tersenyum setengah serius. Semua Raja Iblis 15 tertawa, dan suasana berat tiba-tiba menghilang. Kenfeng juga menunjukkan senyuman penuh makna di wajahnya melalui doa yang mulia Raja Iblis, saya menerima instruksi. Keturunan sesat ini kemungkinan besar akan datang kepada saya untuk membalaskan dendam Tuhannya. Jika Anda dapat membantu saya menghabisinya, maka tentu saja tentu saja Anda dapat membagikannya selama Anda mendapatkan Beken Fire 7 Stars Chart. Semua Raja Iblis 15 tiba-tiba berhenti berbicara, instruksi dari Yang Mulia Kaisar Iblis. Itu berarti memang benar bahwa keturunan ini datang untuk membalas dendam. Jika keturunan ini bukan orang gila, maka dia memiliki seseorang untuk diandalkan yang mendapat perintah Kaisar Iblis. Duduk di posisi Raja Iblis, tidak ada seorang pun yang bodoh, apalagi seseorang yang bisa diinstruksikan oleh Yang Mulia Raja Iblis, dan siapa yang bisa dengan mudah ditangani. Namun, ketika memikirkan peta api suar tujuh bintang, setiap Raja Iblis 15 sepertinya memiliki api yang menyala-nyala di dalam hatinya. Selama dia bisa mendapatkan peta harta karun ini, itu berarti dia memiliki harapan untuk memasuki tahap selanjutnya Raja Iblis. Di tahap selanjutnya dari Raja Iblis, kecuali siang yuksi yang membuat marah Yang Mulia Kaisar Iblis 15 karena alasan yang tidak diketahui, dia tidak akan pernah binasa. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, bagi mereka yang telah menjadi prajurit tingkat Raja Tahap Akhir, tidak ada seorang pun di tiga alam yang akan mati kecuali yuksi. Dan bahkan bagi yuksi, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar mati-mati atau bereinkarnasi. Setiap Raja Iblis 15 mempertimbangkan pro dan kontra, mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Chan Feng tidak berbicara, hanya dia menunggu para Iblis 15 berpikir sebelum mengambil keputusan. Dia percaya bahwa bahkan Raja Iblis 15 pun akan kesulitan menahan godaan tujuh bintang beken. Mata Wuxia berkedip sejenak, dan sepertinya dia akhirnya membuat keputusan Tuan Chan Feng, selama Anda bisa mendapatkan peta bintang tujuh dari beken fire dan membagikannya kepada kami, saya, Wuxia, dan klan penyihir abis saya adalah bersedia melayanimu. Saya juga bersedia, Tuan Chan Feng, Iblis 15 berambut biru berkata dengan nada licik, tentu saja, kami hanya mengikuti Anda. Hanya di bawah kepemimpinan Anda kami dapat sepenuhnya membasmi keturunan sesat yang gagal. Dia mengatakan ini, artinya mendorong Ken Feng ke garis depan, dan dia serta yang lainnya hanyalah bawahan, tapi Ken Feng hanya tersenyum ringan. Tujuh bintang beken adalah keturunan Wuxia, dan mereka hanya dapat dibagikan jika mereka mendapatkannya. Apakah Anda masih khawatir bahwa orang-orang yang sebelumnya takut pada Serigala dan Harimau di belakang tidak akan berkontribusi? Raja Iblis 15 lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Kekuatan diagram bintang tujuh api suar jauh melebihi kemungkinan ancaman yang ditimbulkan oleh keturunan penjara jahat. Bagus sekali, karena semua orang telah berjanji untuk membantuku. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan berkomunikasi dengan Yang Mulia Kaisar Iblis 15 tentang berita pemusnahan pria misterius dan berkuasa dari keluarga Feng di dunia peri, sebuah senyuman. Tuan Chan Feng bijaksana, Wuxia dan yang lainnya membungku untuk berterima kasih padanya. Meskipun setiap Raja Iblis 15 adalah individu yang mandiri, dia tetap harus bersikap sopan kepada makhluk mulia seperti juru bicara Kaisar Iblis. Sekelompok tokoh besar di dunia Iblis 15 membentuk aliansi dengan niat jahat. Situasinya sangat bagus, tapi itu tidak cukup. Tidak ada cukup orang yang membantuku. Untungnya, klan naga Iblis 15 dan keluarga besar Mohoro seharusnya bisa mendapatkan sesuatu. Selama aku membuang umpannya, tujuh bintang suar, saya yakin tidak akan ada berapa banyak orang yang bisa menolaknya. Chan Feng tersenyum tipis, tapi tidak ada senyuman di matanya. Di dunia bawah, Chen Guang masih berdiri di langit dengan ekspresi bingung. Di depannya, ada juga beberapa penguasa Hades yang berdiri, dan mereka mengungkapkan arti yang sama dengan penguasa dunia Iblis. Berita bahwa keluarga Feng dimusnahkan sungguh mengejutkan. Semua Raja Ming juga merasa tidak nyaman. Namun, ekspresi Chen Guang jelas tidak peduli semuanya, mohon bersabar. Saya telah mengkomunikasikan masalah ini dengan Yang Mulia Kaisar Pluto. Instruksi Yang Mulia menunjukkan bahwa ini hanyalah dendam pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kamu mengkhawatirkan hal ini, itu terlalu merepotkan. Tapi Tuan Chen Guang, apa yang telah dihancurkan oleh orang kuat misterius ini adalah inti dari tiga alam. Bukankah seharusnya orang kuat tingkat raja membentuk perseteruan yang mematikan? Dia harus dihukum karena melanggar aturan dengan begitu tidak bermoral. Kata Tuan Ming dengan marah. Siapa bilang orang kuat setingkat raja tidak bisa membentuk musuh yang mematikan? Chen Guang mencibir, kamu pasti pernah mendengar tentang Ken Feng dan Yu Sie di dunia Iblis. Apa jadinya mereka jika mereka bukan musuh hidup dan mati? Semua orang saling memandang. Itu hanya sebuah contoh. Tuan Ming yang kurus bergumam. Apakah itu kasus individu atau aturan umum? Chen Guang berkata, singkatnya, jangan berpikir bahwa kamu tidak akan binasa jika kamu menjadi penguasa dunia bawah. Kecuali tiga kaisar, tidak ada keberadaan abadi dalam hal ini, dunia. Termasuk aku. Dan kali ini, aku berencana untuk membiarkan Raja Surgawi jatuh. Dia mengatakannya dengan santai, tetapi semua penguasa dunia bawah terkejut, menyebabkan penguasa Surgawi jatuh. Apa yang sedang terjadi? Feng Sie, tolong beritahu aku rencanamu kali ini. Kata Chen Guang ringan, menjentikan jarinya. Sesosok tiba-tiba muncul perlahan di kehampaan, itu adalah Tuan Feng Sie Ming. Tuanku, Tuan Cheng Wang dan saya telah mendiskusikannya. Inilah yang terjadi Feng Sie memberitahunya rencananya untuk menghabisi Li Luo dengan penuh semangat. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan pembantu lagi. Dia tidak menyangka kesempatan seperti itu akan muncul, dan karena kombinasi keadaan yang aneh, hal itu menjadi kenyataan baginya. Penguasa dunia bawah mendengarkan ceritanya dengan linglung, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Mereka mendatangi Guru Chen Guang untuk menjawab pertanyaan mereka. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi kaki tangan yang ingin berkomplot melawan penguasa Surgawi alam abadi? Namun, ketika Feng Sie berceramah tentang manfaat yang diperoleh dari menghabisi Li Luo, terutama ketika Guru Chen Guang secara pribadi mengirimkan perintah Kaisar Ming, setiap Raja Ming tergoda. Selama perintah Kaisar Dunia Bawah dilaksanakan, kemungkinan kematian Li Luo lebih dari 80%. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih memiliki kebencian terhadap banyak Raja Dunia Bawah, jadi beban semua orang secara alami akan lebih ringan. Terlebih lagi, Feng Sie bersumpah dan menamparkan dadanya dengan keras, mengatakan bahwa meskipun dia tidak bisa menghabisi Li Luo, dia akan mengambil tanggung jawab sendiri dan tidak mempersulit semua orang, sehingga Raja Dunia Bawah tergoda. Mereka sepertinya sudah lupa bahwa beberapa saat yang lalu mereka sangat muak dengan tindakan orang kuat misterius yang menghabisi keluarga Feng, dan dalam sekejap mata, mereka kembali menjadi sasaran kebencian yang mendalam. Feng Sie, aku setuju dengan rencanamu dan dapat membantumu. Jika kamu menghabisi Li Luo, aku tidak akan meminta lebih. Berikan saja dua kekayaannya. Jika Anda ingin tidak tahu malu, bayar kembali 20%. Tahukah Anda bahwa Tuan Chenguang hanya menginginkan 20%? Tuan Chenguang pasti akan mendapat lebih banyak. Feng Sie, aku ingin lebih sedikit. Beri aku tiga prestasi dan itu sudah cukup. Kamu sangat tidak tahu malu. Bahkan Feng Sie mengatakan bahwa jika dia tidak bisa menghabisi Li Luo, dia akan bertanggung jawab atas perlawanan. Jika kamu membaginya seperti ini, kamu tidak akan meninggalkannya sama sekali ada apa dengan Feng Sie. Aku hanya butuh tiga prestasi. Bagaimanapun, Feng Sie hanya ingin mengembalikan kejayaannya dan menghabisi Li Luo untuk menghela nafas lega. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekayaan. Semua raja dunia bawah berjuang untuk mendapatkan keuntungan yang bisa mereka peroleh, dan sepertinya telah melupakan tujuan datang ke Chenguang. Setelah melihat ini, Chenguang mengirim pesan kepada Feng Sie apakah Anda melihatnya. Ini adalah sekelompok orang yang rakus dan rakus akan uang. Selama Anda memberi mereka manfaat yang cukup, mereka akan melakukan apapun untuk Anda. Feng Sie berkata tanpa ekspresi ya, Tuan Chenguang, Anda adalah satu-satunya yang mempertahankan sikap rasional dan hanya meminta setengah dari kekayaan saya dan 20% dari harta keluarga Li Luo. Saya harus berterima kasih. Chenguang tertegun sejenak, wajah lamanya memerah untuk beberapa saat, dan dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, mari kita tidak membicarakannya sekarang. Apakah kamu punya rencana tentang bagaimana menghadapi Li Luo? Aku sudah memikirkannya. Feng Sie mengangguk, tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Tidak mudah untuk memikat Tianjun ke dunia bawah. Selain itu, Li Luo sangat waspada, jadi kita harus memiliki cukup kesabaran. Berapa lama? Tanya Chen Guang. Seribu tahun sudah cukup. Feng Sie berpikir sejenak dan berkata, Oh, Feng Sie sayang, kamu benar-benar menguji kesabaranku. Aku harap kamu menemukanku lagi ketika kamu siap dalam seribu tahun, dan aku masih dapat mengingat masalah ini. Chen Guang menatapnya dan berkata, Di dunia peri, benua yang aneh, kota utama keluarga Ye sekali lagi terletak di dataran. Bencana Tianjun menghancurkan basis keluarga Ye, dan juga menyebabkan kematian leluhur ketiga Ye Fa, baik dalam wujud maupun jiwa, dan vitalitas keluarga Ye rusak parah. Namun untungnya di antara kemalangan tersebut, keluarga Ye dan Ye Heng Yun, Nenek Moyang periode Tianjun Tengah, melindungi sebagian besar fondasi keluarga Ye dan membawanya ke tempat yang aman ini. Selama leluhur Tianjun ada dan fondasi keluarga Ye ada, tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi keluarga Ye untuk menjadi sejahtera seperti sebelumnya, tidak, bahkan lebih sejahtera. Ini adalah kepercayaan abadi keluarga Ye. Tapi saat ini, Ye Heng Yun tidak berada di kota utama keluarga Ye, tapi di rumah kosong. Di depannya, berdiri seorang pemuda. Ia terlihat beberapa tahun lebih muda darinya, dengan dahi lebar, tulang pipi tegap, dan mata tajam. Ia memiliki wajah khas keturunan langsung keluarga Ye, mirip dengan Ye Heng Yun dan Ye Fatian. Pemuda ini adalah Ye Sen, leluhur generasi pertama keluarga Ye dan juru bicara kaisar abadi. Hanya saja saat ini, token kaisar abadi tidak ada di tangan Ye Sen. Setelah bencana Tianjun, token kaisar abadi menghilang secara misterius. Tentu saja, tanpa kehendak kaisar abadi, token kaisar abadi tidak lain hanyalah harta abadi yang terbaik. Leluhur, banyak raja surgawi datang untuk bertanya kepadamu akhir-akhir ini tentang siapa pria kuat misterius yang menaklukkan tanah berdarah dan menghancurkan keluarga Fang, tetapi kamu tetap diam. Apakah itu benar-benar berarti yang mulia kaisar abadi tidak memiliki instruksi? Ye Heng Yun bertanya. Selain kekuatan tahap akhir Tianjun, keuntungan terbesar dari juru bicara tiga kaisar adalah mereka dapat naik ke Tianting dan berkomunikasi langsung dengan tiga kaisar, sehingga mengetahui beberapa rahasia. Dan memiliki ordo tiga kaisar memberi mereka senjata yang tak terkalahkan, dan mereka menjadi perwakilan kekuatan tiga alam. Ada banyak orang berkuasa di tahap akhir Tianjun, tetapi untuk menjadi juru bicara, mereka harus ditunjuk secara pribadi oleh tiga kaisar. Namun dasar di mana tiga kaisar menunjuk juru bicara mereka masih menjadi misteri. Ye Sen tidak berkata apa-apa dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Ye Heng Yun tidak berani bertanya lagi. Setelah sekian lama bersama, dia mengetahui dengan baik karakter leluhur ini. Seringkali ketika Ye Sen tidak berekspresi, saat itulah dia paling marah. Setelah waktu yang lama, Ye Sen tiba-tiba berkata dengan bingung yang mulia kaisar abadi memiliki instruksi, tetapi dia tidak mendorong kehancuran tanah berdarah dan orang-orang kuat dari keluarga Fang, tetapi samar-samar mengingat jatuhnya Fa-Tian. Fa-Tian, Ye Heng Yun tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, bukankah Fa-Tian jatuh dalam kesengsaraan besar dewa surgawi? Tidak, tidak. Ye Sen melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata tanpa ekspresi, ternyata yang mulia kaisar abadi memperingatkan Fa-Tian bahwa akan ada bencana. Malapetaka Tuhan, tetapi ketika saya berkomunikasi dengan kaisar abadi lagi, saya menyadari bahwa itu bukan bencana Fa-Tian yang disebabkan oleh satu orang. Orang inilah yang menghabisi Fa-Tian dan menyebabkan malapetaka dewa surgawi. Kepala Ye Heng Yun berdengung dan dia kehilangan suaranya leluhur, maksudmu Fa-Tian dibunuh? Ya, Ye Sen berkata dengan ringan, orang yang menghabisinya juga dipromosikan menjadi dewa surgawi dan mengantarkan bencana besar dewa surgawi. Orang ini sangat istimewa. Yang mulia kaisar abadi tidak hanya memperhatikannya, tetapi juga yang mulia kaisar abadi memperhatikannya. Yang mulia kaisar dunia bawah dan yang mulia ibel 15 juga memberikan perhatian besar padanya, dia mungkin merupakan faktor paling gelisah dalam sejarah tiga alam. Semakin banyak Ye Heng Yun mendengarkan, dia menjadi semakin ketakutan. Pada saat yang sama, kemarahan yang tak ada habisnya muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya siapa orang ini. Dengan cara apa dia memasuki gua fatian dan menyembunyikannya darinya? Pikiran ilahi kita. Ye Sendau kaisar abadi tidak akan memberikan petunjuk yang jelas. Bahkan sebagai juru bicara, saya hanya dapat berkomunikasi dengan yang mulia secara terbatas. Saya sebenarnya menyadari hal ini setelah memikirkan tentang kehendak kaisar abadi, tetapi meskipun demikian, kenyataannya adalah masih sangat jelas, kamu pasti bisa menebak siapa orang ini. Wajah Ye Heng Yun membiru. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba berseru dia adalah orang kuat misterius yang menaklukkan tanah berdarah dan menghancurkan keluarga Fang. Ye Send mengangguk orang ini datang dari kehampaan sebelum fatian dipromosikan menjadi Tianjun, dan menggunakan cara terbaik untuk menyembunyikan pikiran spiritual kita. Dia pasti memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan fatian. Dan dia pasti telah menghancurkan keluarga Fang. Dia juga sangat membenci keluarga Fang, jadi selama kita memeriksanya, kita bisa mengetahui identitas aslinya. Dia berhenti dan berkata dengan nada menyeramkan tidak peduli berapapun harganya, keluarga ku Ye akan menghancurkan orang ini menjadi abu. Leluhur, kupikir kita akan segera tahu siapa orang ini. Tunggu sampai aku menemukan Zen Huan. Ye Heng Yun sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata dengan dingin, lalu menghilang dari gua Ye Sen. Sesaat kemudian, dia muncul lagi, dengan satu orang lagi di belakangnya, Ye Zen Huan, kepala keluarga Ye. Keturunan yang tidak layak Ye Zen Huan memberi penghormatan kepada kedua leluhur. Ye Zen Huan datang ke gua Ye Sen untuk pertama kalinya. Dia terkejut dan sedikit takut, dan dia segera memberi hormat. Ye Heng Yun melambaikan tangannya sedikit dan berkata langsung ke pokok permasalahan tidak perlu sopan, Zen Huan, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin bertanya padamu apakah Fathian punya dendam dengan siapapun sebelum kematiannya, atau apakah dia membayar khusus perhatian pada siapapun. Ye Zen Huan terkejut dan tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia berpikir sejenak dan kemudian berkata dua leluhur, Patriark Fathian memiliki banyak keluhan selama hidupnya, tetapi saya belum pernah mendengar dia menyebutkan musuh-musuhnya. Setelah itu mencapai peringkat sembilan, dia pernah memberikan perhatian besar kepada seorang pemuda dan mengirim master peringkat enam, Penatua Ye Hang. Mata Ye Zen dan Ye Heng Yun berbinar, mereka saling memandang dan berkata serempak siapa pemuda ini. Namanya Chen Xia, dia awalnya adalah buronan abadi keluarga Fang. Kemudian, Ye Zen Huan menceritakan keseluruhan kisah Xia Chen, dan kemudian membuat dua salinan cetakan Yuan Shen milik Xia Chen yang telah disimpan pada saat itu, dan dengan hormat menyerahkannya kepada kedua leluhur Tianjun. Chen Xia Yesen merasakan jejak jiwa Xia Chen, matanya menunjukkan cahaya ilahi, dan dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyimpulkan tanda-tanda Xia Chen. Namun sesaat kemudian, dia menyerah tidak ada petunjuk dalam deduksi tersebut. Ini kekacauan. Ini membuktikan bahwa dia adalah Raja Surgawi atau memiliki kemampuan khusus. Ye Heng Yun berkata sambil berpikir leluhur, apakah ini membuktikan bahwa Chen Xia adalah orang itu? Ye Zen mengangguk dengan serius sembilan dari sepuluh. Ye Zen Huan bingung dengan apa yang dia dengar, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan kedua leluhur itu melampaui apa yang bisa dia tanyakan, jadi dia harus tetap diam. Zen Huan, Ye Zen memerintahkan, kembalilah dan kumpulkan intelijen dengan seluruh kekuatanmu. Apa yang dilakukan Chen Xia sebelum dia dicari oleh keluarga Fang? Meskipun keluarga Fang telah dihancurkan, mereka masih memiliki beberapa teman yang dapat mereka hubungi, dengan, dan mungkin itu bisa digunakan untuk mengelabui dia. Temukan beberapa rahasia. Ya, leluhur, saya akan melakukannya. Setelah Ye Zen Huan memberi hormat, dia keluar dari gua Ye Zen. Heng Yun, hubungi Tian Jun lain, atas namaku. Ye Zen berkata lagi, orang kuat misterius yang menghancurkan keluarga Fang telah ditemukan. Orang ini sangat jahat. Terlebih lagi, tujuan menghancurkan keluarga Fang adalah hanya untuk merampok kekayaan, dan kemungkinan besar dia juga akan menyerang Raja Surgawi lainnya. Dia adalah orang keji yang telah melampaui batas. Sebagai juru bicara Kaisar Abadi, saya memanggil rekan-rekan saya untuk bersama-sama menghabisi orang ini. Ya, leluhur, Ye Heng Yun berkata dengan sungguh-sungguh dan pergi. Setelah kedua keturunannya pergi, Ye Zen terdiam lagi. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata pada dirinya sendiri perintah Kaisar Abadi telah hilang, dan saya harus meminta harta karun abadi kelas atas yang lebih kuat darinya. Yang mulia, tolong lakukan ini untuk saya. Sebuah pukulan akan menghabisi. Tepat ketika situasi di tiga alam berubah dan semua orang mengambil tindakan karena Xia Chen, Xia Chen telah mundur ke tempat misterius yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Ini adalah rumah besar berlubang tempat Xia Chen mengumpulkan kekuatan lima aspek Dharma Dewa Perang. Ruang stabil yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk dibuka sama sekali bukan di dunia peri. Hanya mereka yang mengetahui koordinat gua dan memiliki pemikiran spiritual Xia Chen yang dapat masuk dan keluar. Bahkan di tahap selanjutnya dari Tianjun dan Juru Bicara Tiga Kaisar, tidak mungkin menemukan petunjuk apapun yang mirip dengan milik Ye Zen, gua kosong. Meskipun Tianjun memiliki kemampuan untuk mengobrak abrik ruang, hanya sedikit yang dapat membuka gua kosong. Setiap Tianjun yang memiliki gua secara teoritis berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Jika Anda menghadapi bahaya, selama Anda bisa melarikan diri kembali ke Void Hall Mansion, Anda akan aman seperti gunung dan tidak ada yang bisa menyerangnya. Formasi tersebut disusun dengan cermat di Void Hall Mansion, alami dan tanpa cacat. Selain berbagai fungsinya, formasi tersebut dapat terus menyerap energi abadi, menjadikan Void Hall Mansion menjadi dunia peri kecil yang beberapa kali lebih kaya dari dunia peri. Kekayaan sumber daya Xia Chen yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah berubah menjadi rumah harta karun, kebun obat, dan pavilion keterampilan. Mereka lebih kaya daripada sebagian besar kekuatan di dunia abadi dan mewakili kekuatan Raja Surgawi. Saat ini, di dunia biksu, inkarnasi Xia Chen berada di aula keluarga Xia. Dia sendiri tidak dapat memasuki dunia para beku, jika tidak, ruang tersebut akan terbalik dan runtuh. Semua orang yang dikenal Xia Chen datang ke sini. Selain Tang Xian dan gadis-gadis lainnya, ada juga saudara dari Sekte Zheng Xuan, Sun Li, Fang Qiu, Chen Lai, Mo Xiao Qi, sesama Sekte Su Saobai, Chu Han Xing, dan teman-teman dari Sekte lain, di Kerajaan Daliang. Selain itu, ada banyak teman di Aliansi Yan Zhao, serta Segitiga Hitam, Wan Lun Hai, kenalan, murid, dan bawahan dari dinasti Tang, dan totalnya tidak kurang dari seribu orang. Orang-orang ini merupakan tingkat tertinggi dari keluarga Xia, dan tingkat kultifasi terendah mereka berada pada kekuatan magis tingkat ke-9. Setelah Xia Chen bertemu semua orang, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menyampaikan pemikiran spiritual kepada semua orang. pemikiran spiritual berisi asal-usul dunia biksu dan pengenalan ketiga alam serta penjelasan yang diperlukan. Dia kemudian bertanya kepada semua orang apakah mereka bersedia menerima berkahnya dan kemudian berubah menjadi dunia peri terbebas dari jejak dunia biksu dan bisa pergi ke alam lain. Kendalikan sepenuhnya takdir Anda. Selain itu, dengan berkah dari Dewa Surgawi dan kekuatan dari para guru halus seperti Fang Wentian dan Fang Jia, mereka tidak hanya akan mampu mempertahankan ingatan spiritual lengkap dari kehidupan mereka sebelumnya setelah reinkarnasi, tetapi juga akan memiliki bakat dan bawaan yang tak tertandingi berkah keberuntungan. Sangat mudah untuk menjadi seorang master. Namun, bisa atau tidaknya seseorang menjadi Raja Surgawi bergantung pada keberuntungan masing-masing orang. Xia Chen bisa membuka jalan terbaik bagi mereka, tapi dia tidak bisa membukanya ke level yang sama dengan wilayahnya sendiri. Tidak masalah jika Anda tidak ingin bertransformasi, tetapi Anda tidak bisa menjadi abadi sejati di dunia biksu, dan Anda tidak bisa mempertahankan garis keturunan Anda. Anda hanya bisa menunggu transformasi dalam beberapa ratus tahun. Xia Chen telah lama berencana untuk mengubah seluruh dunia biksu, dan kemudian mengintegrasikannya dengan dunia tau miliknya sendiri, ditambah platform abadi lima elemen, untuk menciptakan formasi pembunuhan lima elemen yang sangat kuat. Ini akan menjadi salah satu kartu truth terbesarnya. Diperkirakan setelah penciptaan selesai, bahkan Tianjun akan mampu bertarung pada puncaknya di tahap selanjutnya. Meskipun pikirannya memberikan ruang untuk memilih, siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan secara alami akan tahu bagaimana memilih. Terlebih lagi, setelah mengetahui tentang dunia luar yang penuh warna, semua orang langsung merasa bahwa dunia biksu adalah penjara besar, dan mereka merasa tidak nyaman. Mereka berharap dapat segera bertransformasi dan melihat keagungan dan luasnya dunia peri. Mereka beruntung karena Xia Chen telah bekerja sangat keras selama ratusan tahun untuk menyediakan platform tingkat tinggi kepada mereka. Jadi semua orang mengangguk penuh harap. Xia Chen memperingatkan setelah transformasi, Anda akan bereinkarnasi di berbagai tempat di dunia peri, dan Anda juga akan mempertahankan ingatan dan kecerdasan Anda saat ini. Namun, sebelum Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda dan jangan datang mencarimu. Aku, karena setelah aku maju ke Tianjun, bahayaku sama kuatnya. Mereka kemungkinan besar akan merugikanmu, dan bahkan aku tidak tahu di mana kamu akan bereinkarnasi. Setelah seribu tahun, kamu semuanya telah dewasa, dan saya tidak akan berada di sana lagi. Saat kami diancam, kami berkumpul kembali untuk berbagi kehidupan kekal. Bagikan hidup yang kekal. Ketika semua orang mendengar empat kata ini, mereka merasakan kegembiraan yang tulus dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Apa yang kita cari dalam praktik tidak lebih dari kata kehidupan kekal. Namun di dunia para beku, harapan ini tidak terlihat selama bertahun-tahun, dan banyak jenius spiritual yang berbakat tidak punya pilihan selain mati karenanya. Sekarang, para beku di dunia beku akhirnya dapat menikmati perlakuan tertinggi berupa kehidupan kekal. Xia Chen duduk, dan sambil berpikir, formasi pembunuhan lima elemen berubah menjadi kolam besar, membungkus semua orang di dalamnya, dan kemudian mulai menggunakan teknik reinkarnasi untuk mengubah orang-orang terpenting dalam hidupnya. Teknik reinkarnasi juga merupakan sejenis kekuatan sihir, tetapi tidak mendalam. Dewa sejati juga dapat menguasainya, tetapi bila digunakan di tangan Tianjun, efeknya secara alami sangat berbeda. Saat energi dari Fang Wen Tian yang halus dan banyak master transfer dari keluarga Fang menyebar, semua orang dengan cepat memasuki keadaan yang aneh, seolah-olah mereka setengah tertidur dan setengah terjaga, atau seolah-olah mereka telah memasuki keadaan yang dalam. Itu sangat nyaman di dalam air hangat yang tak terduga, tetapi kesadaranku berangsur-angsur menjadi kesurupan dan kabur. Tanpa disadari, tubuh dan jiwa emas mereka mulai mencair, namun kecerdasan dan ingatan mereka tetap utuh, dan mereka berada dalam aura magis. Setelah itu, aura cahaya naik ke langit satu demi satu dan menghilang ke dalam kehampaan seperti kembang api. Mereka dilemparkan ke berbagai tempat di dunia peri oleh seni reinkarnasi dalam lintasan yang tidak beraturan, menunggu reinkarnasi. Xia Chen, aku baru saja bersamamu selama beberapa hari, dan cinta serta kasih sayang saja tidak cukup, tapi aku harus mengucapkan selamat tinggal lagi, bahkan lebih lama dari yang terakhir kali. Aku benar-benar tidak tega untuk pergi ini adalah self-talk tangsi yang menyedihkan. Itu berubah menjadi bisikan lembut dan jatuh ke hati Xia Chen. Beberapa wanita cantik lainnya juga mengeluarkan panggilan lembut mereka yang tak terhingga, satu persatu jatuh ke telinga Xia Chen. Ekspresi Xia Chen melembut, dan matanya menjadi lembab. Jantung baja yang telah ditempa selama ratusan tahun langsung berubah menjadi kelembutan di sekitar jari-jarinya. Kalian semua adalah orang-orang favoritku. Jika kalian tidak bisa melepaskan aku, bagaimana aku bisa melepaskan kalian. Aku hanya ingin tetap bersama siang dan malam, dan itu tidak akan pernah cukup. Tapi untuk bisa bersama dalam waktu lama waktu, kita masih harus berpisah untuk waktu yang singkat. Perpisahan hanya untuk berkumpul. Dia menghela nafas panjang, dan hukum reinkarnasi berakhir, menghilangkan semua energi untuk memurnikan Fang Wen Tian dan lainnya, dan menambahkan lebih banyak berkah kepada semua orang. Kemudian, Xia Chen berdiri dan melihat cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang akan menghilang di kabut, menghilang ke dalam kehampaan, dan tidak bisa menahan senyum. Itu karena dia adalah istrinya, kekasihnya, sahabatnya, mentornya, bawahannya mereka semua akan mendapatkan tujuan yang terbaik. Selama aku, Xia Chen, hidup satu hari dan masih ada, aku akan melindungimu selamanya. Xia Chen membuat permintaan, tersenyum dan melambai, dan melihat aura terakhir menghilang. Ola keluarga Xia, yang baru saja ramai, tiba-tiba menjadi sepi dan sepi, meninggalkan Xia Chen sendirian. Sangat sepi seperti salju Xia Chen menghela nafas, melihat keluarga Xia ke dunia luar, dan mulai mengaktifkan teknik reinkarnasi lagi. Masih banyak orang di dunia biksu yang menunggu transformasi, tetapi Xia Chen tidak mengenal mereka, jadi secara alami tidak mungkin memberkati mereka dengan berkah, energi, dan keberuntungan, tetapi membiarkan mereka meninggalkan dunia biksu dan terlahir kembali di dunia peri, dunia sama saja dengan memberikannya begitu saja. Dunia abadi memiliki ki abadi, dan bahkan manusia dapat hidup selama ratusan tahun bermandikan ki abadi. Namun, selama Anda memiliki sedikit bakat, Anda dapat menjadi biksu atau biksu supernatural dan menikmati ribuan atau bahkan sepuluh umur panjang seribu tahun. Tentu saja, untuk menjadi makhluk abadi sejati dan menikmati hidup yang kekal, itu bergantung pada kebetulan. Segera, kabut tebal mulai menyebar dari keluarga Xia, semakin cepat, dan dalam sekejap mata, menyebar ke seluruh dunia biksu. Sampai ke batas langit, sampai ke ujung bumi, semuanya dipenuhi kabut ini. Setiap kehidupan di dunia biksu tercengang, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi segera, ekspresi seperti tertidur muncul di wajah mereka, dan mereka perlahan menutup mata, sepertinya tertidur. Hukum reinkarnasi bekerja, mengelupas tubuh dan jiwa mereka, mengubahnya menjadi kebijaksanaan spiritual yang tidak berarti, dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam kehampaan. Setelah makhluk-makhluk ini bereinkarnasi, mereka tidak akan memiliki ingatan akan kehidupan mereka sebelumnya, tetapi akan memulai kembali kehidupan mereka di dunia peri, yang setara dengan menciptakan kembali kehidupan mereka, tapi mereka tidak akan melakukannya. Ada kenangan. Sejak mereka bereinkarnasi, mereka terputus dari dunia biksu. Tak lama kemudian, dunia para beku menjadi kosong sama sekali. Kecuali gunung, sungai, laut dan kota yang masih ada, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Siacen tampak puas, inilah hasil yang diinginkannya. Dengan lambayan tangannya yang lembut, dunia para beku mulai runtuh. Gunung, lautan, kota, dan keajaiban terurai menjadi lima elemen asli yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, dan kemudian berevolusi secara terbalik, berubah menjadi-menjadi dunia yang kacau. Sudah waktunya untuk mundur, kata Siacen pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya, merobohkan dunia tau dan platform abadi lima elemen miliknya. Dunia taunya masih dalam keadaan kacau, tidak ada evolusi sama sekali. Mirip dengan dunia biksu saat ini. Faktanya, dunia taunya jauh lebih kuat dan lebih kuat daripada dunia biksu, tetapi dunia biksu memilikinya kesengsaraan besar Tianjun Mu Sing hanya dengan pemeliharaan hukum ia dapat menjadi serupa dengan dunia taoisme. Adapun platform abadi lima elemen, hanya formasi pembunuhan lima elemen yang secara alami digambarkan oleh kesengsaraan guntur lima elemen yang masih dalam kondisi paling dasar, menunggu peningkatan lebih lanjut. Jika ketiga dunia bisa diintegrasikan bersama, kekuatannya akan melampaui imajinasi. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan. Hukum fusi harus ditingkatkan lebih lanjut untuk menjadi kartu truf lainnya, Menara Indah Sembilan Putaran harus disempurnakan kembali dan dibangun untuk menjadikannya harta peri terbaik, dan sebagainya, kekuatan magis harus diubah menjadi Dewa Surgawi. Satu demi satu, hargai kembali dan pahami agar dapat bekerja sama dengan formasi untuk mengerahkan kekuatan terkuatnya. Ada juga Seven Star Chart of Bacon Fire. Ini adalah ketergantungan terbesarnya. Misteri diagram bintang ini perlu diperluas agar tidak hanya menjadi fungsi tambahan, tetapi juga menjadi senjata pembasmi yang sangat ampuh. Selain itu, ada juga realisasi hukum penciptaan, realisasi bencana besar, perintah kaisar abadi, pemanfaatan kehendak langit dan bumi terlalu banyak yang dirasakan Xia Chen akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Saat dia keluar lagi, dia akan mendominasi dunia. Ada dua teman terdekatnya di luar dunia peri, yaitu Tian Ma dan Cheng Dayan. Namun, dia tidak pergi mencari mereka. Dia bisa merasakan bahwa Tian Ma dan Cheng Dayan sedang melalui pengalaman yang tak terbayangkan. Jika kedua orang ini bisa bertahan, pencapaiannya tidak terbayangkan, dan Tian Jun tidak akan menjadi masalah. Setelah semua pengaturan dibuat, hati Xia Chen menjadi tenang dan dia mundur ke kondisi kesadaran yang paling tercerahkan. Pikirannya seperti awan mengambang dan pikirannya tidak bergerak. Ruang hampa juga perlahan tertutup, berubah menjadi setitik debu kecil yang tak seorang pun bisa mendeteksinya, lalu menghilang ke dalam kehampaan tak berujung. Tahun demi tahun berlalu, dunia peri, dunia iblis, dan dunia bawah berubah setiap hari. Juru bicara ketiga kaisar juga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ken Feng sedang mengerahkan pasukan dan jenderal, terus-menerus memanggil Raja Iblis, dan siap menghadapi musuh yang mungkin datang untuk membalas dendam. Yu Xie sedang menunggu Feng Xie berkomplot melawan Li Luo di dunia peri. Selalu siap menyerang. Ye Shen dan Ye Heng Yun menyebarkan keadaan sebenarnya dari kematian Ye Fatian, menggambarkan Xia Chen sebagai algojo kejam yang meremehkan semua hukum, melanggar aturan, dan memerintahkan Raja Surgawi dari dunia abadi untuk berkumpul untuk menghabisi pembasmi ini. Penguasa Surgawi secara alami tahu bahwa ini adalah upaya keluarga Ye untuk membalas dendam kepada publik, tetapi kemampuan Xia Chen untuk selamat dari bencana penguasa Surgawi dan menghancurkan keluarga Feng memang merupakan kejutan besar bagi mereka. Penguasa Surgawi baru yang sulit diatur dan cakap telah menjadi kekhawatiran bagi semua penguasa Surgawi. Bagaimana jika Xia Chen tiba-tiba memutuskan untuk menggunakan trik yang sama untuk menghadapi penguasa Surgawi lainnya? Karena kita dapat menghancurkan keluarga Feng dan menghabisi Feng Wen Tian, kita pasti dapat menghabisi Tianjun tahap awal lainnya. Terlebih lagi, kekuatan dan kekuatan banyak Tianjun benar-benar kalah dengan keluarga Feng. Oleh karena itu, melihat keluarga Ye yang memimpin, dan juru bicara kaisar abadi secara pribadi menyerukan perang salib melawan Xia Chen, banyak Raja Surgawi menyatakan dukungan mereka, dan operasi besar pun dimulai. Kepala keluarga Ye, Ye Zhen Huan, akhirnya mengetahui tentang masa lalu Xia Chen dan bahkan Sekte Chunyang, serta mengetahui keberadaan Tianma dan Cheng Dayan. Ye Heng Yun segera ingin mencari Tianma dan Cheng Dayan, yang merupakan bidak catur penting yang dapat memahami rahasia Xia Chen dan bahkan digunakan untuk mengancam Xia Chen. Namun, Tianma dan Cheng Dayan hilang tanpa jejak. Bahkan Ye Zhen, sebagai juru bicara kaisar abadi, tidak dapat menebak keberadaan mereka. Yang paling penting adalah dunia peri sedang berjalan lancar, tetapi pemilik sebenarnya telah menghilang. Setelah menaklukkan tanah berdarah dan menghancurkan keluarga Feng, Xia Chen menghilang, tidak peduli apa yang dikatakan Raja Surgawi atau bagaimana mereka mencari, tidak ada yang menjawab. Dan bahkan jika keluarga Ye mengetahui masa lalu Xia Chen, mereka tidak dapat menebak apa rahasianya atau siapa lagi yang berhubungan dengannya. Xia Chen ini sepertinya telah melompat keluar dari celah batu. Terlepas dari beberapa hal yang tidak dapat ditemukan, dan kecepatan luar biasa saat dia dipromosikan menjadi penguasa Surgawi, penguasa Surgawi pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang dia. Misterius, kuat, hilang segala jenis kata memberi warna berbeda pada Xia Chen, dan hampir menjadi topik tabu di kalangan Tianjun. Tidak ada yang mengira Xia Chen akan mati begitu saja. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat, mungkin berlatih retret, atau mungkin melakukan hal lain. Dan tidak peduli bagaimana Ye Shen berkomunikasi dengan Kaisar Abadi, dia tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang Xia Chen, yang membuat seluruh keluarga Ye cemas dan tertekan. Hari-hari berlalu dengan tenang di tengah perubahan di tiga alam, dan dalam sekejap mata, puluhan tahun berlalu. Bagi yang abadi, waktu hampir tidak ada artinya, dan tidak ada perbedaan antara beberapa dekade dan ratusan tahun. Mungkin beberapa dekade akan berlalu setelah satu meditasi atau latihan mendalam. Namun bagi praktisi yang belum mencapai keabadian, beberapa dekade mungkin berarti pertumbuhan yang luar biasa. Di sekte tertentu di dunia peri, seorang gadis dengan ciri-ciri indah dan kecantikan yang menakjubkan berdiri di tepi tebing. Dia mengenakan gaun putih dengan jubah berkibar membuat orang merasa patah hati. Begitu indah dan lamunan yang tak ada habisnya. Di kejauhan, sekelompok murid laki-laki biksu magis dari sebuah sekte memandangnya dengan tergila-gila, mata mereka hangat, penuh kekaguman dan kesedihan. Perisian ada di sini lagi. Menurutmu apa yang dia lakukan setiap hari saat senja ketika dia datang ke tepi tebing untuk melihat keluar dengan heran? Apakah ada arti khusus dari melakukan itu? Itu tidak memiliki arti khusus. Saya mendengar kakak perempuan saya dari sekte yang sama menyebutkan bahwa ini hanyalah kebiasaan perisian, tetapi kebiasaannya telah menjadi bagian dari pemandangan sekte dauksuan kami. Sangat indah untuk dilihat, haha. Aku tidak tahu pria seperti apa yang layak mendapatkan peri cantik alami seperti tangsian. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu merasa malu. Aku hanya berani melihatnya dari kejauhan dan bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Haha, mungkin ada orang yang layak untuk peri tangsian, tapi mereka pasti bukan anggota sekte dauksuan kita. Dia telah mencapai terobosan dari alam yang diperoleh menjadi keabadian sejati dalam 20 tahun. Dengan kecepatan kultivasi dan sangat jenius, bagaimana dia bisa menjadi anggota sekte kita? Bagaimana kita bisa mentolerir ini? Dia adalah naga giyok, dia seharusnya berkeliaran di laut, kita hanyalah hiasan dalam hidupnya. Betapa mengecewakannya hal ini, namun betapa realistisnya hal ini, sangat membuat frustrasi. Beberapa orang tampaknya terlahir berbeda dari kita. Iya, dikatakan bahwa semua makhluk hidup adalah sama, namun kenyataannya, setiap orang dilahirkan tidak setara. Dikatakan bahwa perisian dilahirkan dengan penglihatan. Dia dilahirkan dengan otot sedingin es dan tulang giyok, dan dapat berbicara. Dia bahkan menamainya sendiri. Iya, tapi ini adalah legenda dan saya tidak tahu apakah itu benar. Koma, para murid berbicara satu demi satu. Meskipun mereka merendahkan suara mereka, bagaimana mungkin Tang Sian, seorang abadi sejati, tidak mendengar mereka. Apakah ini kebiasaanku? Iya, itu kebiasaan. Tapi yang kamu tidak tahu adalah aku tidak melihatnya, tapi aku merindukan suamiku. Xia Chen, pernahkah kamu melihat atau merasakannya? Saya telah bereinkarnasi sebagai anggota dunia abadi, dan saya telah menjadi makhluk abadi sejati, menikmati hidup selamanya. Saya telah mencoba yang terbaik untuk berkultivasi, hanya untuk mempersempit jarak dengan Anda. Saya ingin kembali kepada Anda sesegera mungkin dan biarkan kami suami dan istri bersama selamanya. Ada juga Kiyusui, Mengzhu, Yunxuan, Kinglian, Rongrong, dan lainnya. Saya tidak tahu di mana mereka berada, tapi seperti saya, mereka seharusnya bereinkarnasi dan dibudidayakan kembali secara normal, dan wilayah mereka tidak akan lebih rendah dari yang benar-benar abadi. Lusinan dari mereka sudah 20 tahun, saya sangat ingin bertemu mereka. Gadis Tang Sian bergumam pada dirinya sendiri. Tepat ketika Tang Sian sedang melamun, beberapa gadis cantik dan cantik di tempat lain di dunia Peri merasakan emosi pada saat yang sama. Mereka mengangkat kepala dan sepertinya melihat teman mereka dalam jarak yang tak terbatas. Mereka tidak tahu di mana orang lain bereinkarnasi, dan mereka tidak dapat menemukannya. Tapi itu tidak masalah. Selama mereka berlatih ke tingkat master, koordinat gua kosong Xia Chen akan secara otomatis dihasilkan di dalamnya kenangan, dan mereka juga akan memiliki kenangan Xia Chen dengan pemikiran spiritual Anda. Anda secara otomatis dapat pulang dan bersama semua orang ketika saatnya tiba. Dan lebih jauh lagi, saudara laki-laki, teman, dan pengikut Xia Chen mengalami kehidupan baru dengan identitas berbeda. Mereka semua jenius di antara para jenius, dan kehidupan baru mereka juga mencatatkan kecemerlangan baru. Dan semua orang ingat satu keyakinan setelah seribu tahun, saya ingin pulang. Pemuda yang memberi mereka kehidupan baru sedang menunggu mereka di rumah Xia. Waktu berlalu seperti air mengalir, dan dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu. Dunia bawah, puncak gunung yang sangat tinggi. Li Luo Tianjun tampak lelah dan menghela nafas pelan. Menghadapi sosok yang perlahan muncul tidak jauh dari sana, dia berkata Feng Xie, apakah kamu benar-benar ingin menghabisi mereka semua? Konflik kita hanya tentang memperebutkan harta karun, belum lagi kamu sudah memilikinya, mendapatkan harta karun itu. Kamu menggunakan cara tercelah untuk menipuku ke dunia bawah, dan kemudian bergabung dengan raja dunia bawah lainnya untuk menghabisiku. Apakah kamu tidak takut aku akan bergabung dengan raja surgawi di dunia abadi untuk membalas dendam? Balas dendam, Feng Xie mencibir, aku menghabiskan banyak uang untuk menipumu di sini hanya untuk menghabisimu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali untuk membalas dendam? Kamu telah mencoba segala macam trik dalam beberapa bulan terakhir, pernahkah kamu melarikan diri dari dunia bawah? Li Luo tidak berkata apa-apa, tapi hatinya tenggelam. Beberapa bulan yang lalu, dia dibujuk oleh orang lain untuk menjelajahi negeri ajaib bersama di dunia bawah. Namun, setelah mencapai kedalaman dunia bawah, dia tidak menemukan negeri ajaib itu. Li Luo tahu dia telah jatuh ke dalam jebakan, dan bukannya memilih pertempuran berdarah, dia segera mundur. Pihak lain memiliki rencana yang diperhitungkan tetapi tidak satupun, dan peluang untuk menang sangat kecil. Hanya dengan kembali ke wilayahnya sendiri di dunia peri dia bisa aman. Tetapi raja-raja dunia bawah itu sepertinya telah mengetahui hal ini. Li Luo mundur jauh-jauh dan menemukan bahwa dia sepertinya terjebak dalam jalan buntu melingkar, sebuah labirin besar. Raja dunia bawah itu selalu tahu di mana dia akan muncul sebelumnya dan melancarkan serangan mendadak. Dan ruang dari pemikiran ini menjadi sangat stabil. Setiap kali dia mencoba mengobrak abrik ruang dan kembali ke dunia peri, dia akan dikejar oleh hades dalam waktu kurang dari beberapa saat, dan dia harus menyerah. Meskipun Li Luo tidak terluka parah setelah beberapa bulan, kerugian dalam budidayanya sangat besar. Terlebih lagi, dia tidak membawa lebih banyak sumber daya ketika dia memasuki dunia bawah, dan dia diburu selama beberapa bulan. Lambat laun, memenuhi kebudewa hidup menjadi sulit. Jika Anda tidak melarikan diri, konsekuensinya mungkin akan serius. Dan dia menyadari bahwa pihak lain dengan sengaja menggunakan metode keterikatan ini hanya untuk menghabiskan kekuatannya. Feng Xie, tampaknya sembilan kelompok labirin yang dibuat oleh Tuan Chenguang sangat efektif. Saya telah melihat orang ini berlari berputar-putar selama beberapa bulan, menghabiskan banyak budidaya, tetapi kita dapat mencegat dan menghabisinya kapan saja dan di mana saja. Permainan kucing dan tikus semacam ini sungguh menyenangkan, klak-klak. Suara serak seperti penyihir terdengar. Di samping Feng Xie, seorang wanita tua dari dunia bawah muncul. Ini adalah wanita tua seperti hantu, seluruh tubuhnya gelap, dan ekspresi wajahnya garang dan menakutkan, membuat orang merasa merinding saat melihatnya. Oh, Ming Po, kamu juga Ming Jun, dan kamu masih orang kuat di tahap tengah Ming Jun. Tidak bisakah kamu mengucapkan mantra kecil untuk mengubah wajahmu yang dapat menakuti para hantu hingga menangis. Dengan tenang, beri jarak antara dirimu dan wanita tua menakutkan ini. Ming Po tertawa terbahak-bahak apakah kamu takut kekuatan kutukanku juga akan menularimu. Jangan khawatir, kamu adalah sponsor keuanganku. Sebelum aku mendapatkan kekayaan Li Luo, aku masih enggan melakukan hal jahat padamu. Tapi kalau punya murid atau cucu, saya bisa memberkati mereka secara gratis, hahaha. Dia tertawa seperti burung gagak lagi. Sepertinya ada unsur beracun dalam tawanya, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Orang gila, Feng Xie baik-baik saja, tetapi pupil Li Luo menyusut tajam, dan dia merentangkan telapak tangannya tanpa berpikir, langsung menopang lapisan pelindung di sekeliling tubuhnya seperti penutup kaca. Saat berikutnya, bayangan ganas yang tak terhitung jumlahnya seperti serangga beracun muncul di lapisan pelindung. Tiba-tiba terdengar suara menggerogoti yang menyeramkan. Setelah konfrontasi sengit, keduanya hancur berkeping-keping pada saat bersamaan. Lumayan, Li Luo, setelah menghabiskan begitu banyak uang, kamu masih bisa memblokir kutukanku. Jika kamu bisa selamat dari bencana ini, kamu mungkin akan maju ke tahap tengah Tianjun, tapi sekarang, berapa lama kamu bisa bertahan? Ming Po tertawa parau, dan hukum kutukan dikeluarkan di mana-mana, bergegas menuju Li Luo. Melihat ini, Feng Xie tidak mau ketinggalan, dan kekuatannya yang tak tertandingi berkembang, membentuk momentum besar di belakangnya. Saat berikutnya, ribuan bayangan ganas hitam dan putih keluar dari mulut Feng Xie dan bergegas menuju Li Luo. Li Luo langsung gugup, dia baru berada di puncak tahap awal Tianjun, dan sudah sangat sulit untuk melawan Ming Po yang kuat, belum lagi Feng Xie. Dan dia tahu bahwa ada lebih dari dua hades yang mengejarnya. Dengan sedikit keterikatan, lebih banyak hades yang akan muncul. Percikan api yang dahsyat meletus dari perisai pelindung, yang terus-menerus terkena pukulan keras dan terkikis. Li Luo diam-diam mengertakkan giginya, berhenti, dan menghilang ke dalam kegelapan. Tapi saat dia tenggelam ke dalam kehampaan, dia berteriak dan muncul keluar dari kehampaan lagi. Pedang hitam menusuk keras di dada kirinya, hampir menembus dada. Darah memercik dari cairan abadi asli dan terciprat kemana-mana. Ming Lord berkulit gelap, kurus dan tinggi muncul dari kehampaan, dengan ekspresi ganas di wajahnya aku telah lama menyergapmu, Li Luo, hanya menunggumu untuk berteleportasi. Sayangnya, diset labirin oleh Lord Chen Guang, kamu tidak bisa melarikan diri dan mati, jiwamu adalah milikku. Oh, Yue Luo, meskipun pedang raka hitammu sangat menakutkan, jika kamu ingin mengambil jiwa Li Luo, aku, penderita kusta, tidak akan setuju. Suara bangga tiba-tiba terdengar lagi dengan senyuman mencemoh. Dua tangan besar, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba muncul di kehampaan, menamparkan keras Li Luo ke klon yang tak berdaya itu. Dalam sekejap mata, empat raja hades muncul di gunung Ming. Tapi wajah Feng Xie agak jelek. Selain dia, keempat orang ini semuanya adalah Master Ming Lord tingkat menengah. Namun, selain Ming Po, Le Fang dan Yue Luo tidak diundang olehnya dan bukan bagian dari rencana. Rupanya dia baru saja mendengarnya dan ingin mengambil segenggamnya. Meskipun ini bermanfaat untuk menghabisi Li Luo, dia mungkin tidak mendapatkan apapun, yang akan menjadi kerugian besar. Li Luo tiba-tiba meraung, dan aura di tubuhnya meledak dengan liar. Semburan hukum seperti pelangi meledak seperti gelombang, segera menangkis serangan empat raja dunia bawah dari jauh. Di saat yang sama, auranya dengan cepat menurun, dan dia menahan serangan empat raja dunia bawah pada saat yang sama, hampir menghabiskan sedikit kekuatan yang tersisa. Namun, tangan Li Luo gemetar, dan dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuat gerakan rumit dengan cepat, dan menyelesaikan aturan dalam sekejap mata. Lalu, dia membuat gerakan merobek. Berderak, suara seperti kulit terkoyak tiba-tiba terdengar di angkasa. Segera setelah itu, celah besar langsung muncul di ruang di depan Li Luo, memperlihatkan ruang abu-abu namun mengalir. Teknik pemecah ruang yang kuat. Kempat wajah Feng Xie berubah pada saat yang sama, dan mereka berteriak serempak, hentikan dia dengan cepat. Tapi sudah terlambat, kecepatan Li Luo sangat cepat, dan dalam sekejap, sebagian besar tubuhnya menghilang ke angkasa. Mingpo dan yang lainnya meraung dengan marah, dan empat hukum yang kuat berkembang pesat dan berubah menjadi tangan besar, mencoba menangkapnya kembali. Tapi itu masih terlambat setengah langkah. Tepat ketika Li Luo hendak melarikan diri, tiba-tiba, cahaya abu-abu tampak jatuh dari langit. Segera, kehendak tertinggi ditekan dengan kuat. Dalam sekejap, seluruh dunia kehilangan warnanya dan berubah menjadi abu-abu abadi yang monoton. Seluruh labirin, ruang besar di dekatnya dan semua hukum membeku sesaat, lalu hancur menjadi abu. Kehendak ini seperti penguasa langit dan bumi, bahkan penguasa neraka tidak berarti apa-apa di hadapannya. Li Luo berteriak dan muncul dari kehampaan lagi. Setiap inci tubuhnya berubah menjadi abu, dan jiwanya lolos. Dalam sekejap, ia melemah menjadi lilin ditiup angin kencang, dan sepertinya akan padam kapan saja. Kehendak tertinggi berkedip, perlahan mundur, berubah menjadi tanda kecil, dan mendarat di satu tangan. Pemilik tangannya adalah Hades Lord Muda, yang perlahan muncul dari kehampaan. Di belakangnya, diikuti selusin Hades Lord yang kuat, masing-masing memancarkan aura yang tak terduga. Mereka membentuk lingkaran dan menatap penuh semangat pada jiwa yang melukai Li Luo dengan parah. Bahkan jika dia sangat terpukul oleh perintah Kaisar Hades. Jangan pernah mengabaikan Raja Surgawi. Yue Luo dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu berhenti dan memberi hormat serem paktuan Chen Guang. Chen Guang bermain dengan underworld order, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya saya ingat kalian berdua tidak termasuk dalam rencana untuk mengepung dan menekan Li Luo. Bisakah Anda menjelaskannya? Yue Luo dan Le Fu saling berpandangan. Ekspresinya tetap tidak berubah. Tuan Chen Guang, meskipun Feng Xie tidak mengundang kami, Le Fang dan saya adalah bagian dari dunia bawah. Untuk peristiwa besar seperti mengepung dan menekan musuh-musuh Dewa Surgawi di alam abadi, tentu saja kami harus mengambil tindakan, inisiatif untuk melakukan bagian kita untuk menghindari penyebaran berita dan membiarkan orang luar berpikir bahwa kita tidak berada di dunia bawah. Bersatu, Yue Luo berkata dengan tenang. Ketika semua raja dunia bawah mendengar ini, mereka diam-diam memarahinya karena munafik. Dia jelas hanya ingin datang dan mengambil sepotong kue, namun dia mengatakannya dengan sangat sopan. Chen Guang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dengan menghabisi Li Luo, dia akan mendapatkan kekayaan yang pantas dia dapatkan secara cuma-cuma, dan raja dunia bawah lainnya tidak akan peduli tentang bagaimana mereka membagikannya, jadi tidak perlu menyinggung perasaannya, siapapun untuk itu. Dia menoleh ke arah Li Luo sayangnya, Li Luo, sepertinya kamu berada dalam malapetaka hari ini. Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan ingatanmu, kamu mungkin bisa mendapatkan akhir yang layak. Jika tidak, kamu hanya bisa tunggu kami mengirimkanmu Refinit. Meskipun Li Luo masih hidup, dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan setelah terkena perintah Kaisar dunia bawah. Chen Guang sama sekali tidak khawatir bahwa dia masih bisa melarikan diri. Bah, Li Luo mengeluarkan air liur yang tidak ada, Chen Guang, sebagai jurubicara Kaisar dunia bawah, kamu telah bekerja sama dengan begitu banyak penguasa dunia bawah untuk menggunakan cara-cara tercelah untuk berkomplot melawanku. Kamu telah menghancurkan hubungan antara yang abadi dan dunia bawah. Aturannya, jika jurubicara Kaisar abadi, Tuan Yesen, tahu, dia tidak akan pernah menyerah. Semua manfaat yang Anda peroleh dari memurnikan saya akan dimuntahkan, dan Anda akan membayar harga yang lebih besar. Semua penguasa dunia bawah tertawa dengan jijik. Aturan dunia abadi dan dunia bawah adalah lengkungan kesucian perempuan jalan itu. Bahkan jika Li Luo benar-benar terbunuh, penguasa dunia abadi benar-benar dapat bersatu untuk membalas dendam pada dunia bawah dan meluncurkan serangan besar-besaran, Perang skala. Perang antara dua dunia. Ekspresi Chen Guang menjadi lebih serius, tetapi matanya penuh belas kasihan Li Luo, meskipun kami berkomplot melawanmu, aku menghormatimu sebagai Raja Surgawi, jadi aku bisa memberitahumu beberapa kebenaran. Alasan mengapa kamu tertipu ke dunia bawah dan berkontribusi yang terbesar adalah Tuan Yesen yang Anda sebutkan. Li Luo terkejut dan tidak dapat mempercayai telinganya apa katamu. Mengapa Yesen mengkhianatiku? Karena kamu pernah melindungi Chen Xia, tersangka yang menghabisi keturunannya Ye Fathian. Meski tidak nyaman baginya untuk berurusan langsung denganmu, dia masih bisa menikammu di saat kritis. Begitu suara Li Luo menjadi lebih dalam, dan ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Sebagai penguasa Surgawi, dia secara alami mengetahui berita kematian Ye Fathian. Kemudian, saat keluarga Ye mengungkapkan kebenaran, dia juga mengetahui bahwa dia telah menjungkir balikan keluarga Ye, menghabisi Ye Fathian, dan mengalami malapetaka penguasa Surgawi pemilik sebenarnya yang mengejutkan tiga dunia adalah Chen Xia, yang telah dia bantu. Setelah mengetahui kebenaran pada saat itu, Li Luo terkejut dan menghela nafas lama. Dia memang melihat bahwa Xia Chen memiliki potensi besar, jadi dia memberinya dukungan, tetapi dia tidak menyangka pemuda ini akan melakukan hal seperti itu, hal yang menghancurkan. Samar-samar, Li Luo juga sangat bangga. Bagaimanapun, dialah yang menemukan kejeniusan yang mempesona ini sebelum Chen Xia menjadi terkenal. Keluarga Ye tidak mengundangnya untuk bergabung dengan tim untuk membasmi Chen Xia, jadi Li Luo secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia tidak menyangka ketika Feng Xia berkomplot melawannya, Ye Shen akan menikamnya dengan tenang. Jadi, jangan membenci kami. Jika kamu mau, bencilah rekan-rekanmu di dunia abadi. Mereka lebih kejam dan munafik dari kami. Kamu seharusnya tidak menjadi Raja Surgawi, kata Chen Guang perlahan dan tenang. Li Luo menghela nafas dan sepertinya tidak mau mengatakan segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Karena itu jatuh ke tanganmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi semut masih hidup sia-sia, apalagi aku, Raja Surga, tidak mudah bagimu untuk menghabisiku. Chen Guang tersenyum kamu masih belum menyerah. Tiba-tiba, senyumannya membeku di wajahnya. Sebuah tangan terulur dari kehampaan tanpa peringatan, meraih Li Luo yang lemah, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Ekspresi wajah semua penguasa Neterward juga kaku. Mereka adalah klan Neter terkuat di dunia. Bagaimana bisa seseorang menyelamatkan seseorang tanpa memberi tahu mereka tentang hal itu? Ini sulit dipercaya, dan efek labirin belum hilang. Ruang di sekitarnya sama stabilnya dengan kulit sapi yang telah direndam dalam minyak selama ratusan tahun. Orang yang dapat dengan mudah mengobrak abrik ruang tersebut. Ini sudah jauh lebih kuat dari tahap awal Tianjun. Tuanku di dunia bawah, saya tidak berniat menjadi musuh Anda, tetapi saya harus menyelamatkan Tuan Li Luo Tian. Saya harap Anda tidak mengejar, jika tidak, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Suara yang dalam dan dingin terdengar dari kehampaan. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, dia tampak agak halus, jelas dari tempat yang sangat jauh. Kata-kata yang agak canggung ini membuat semua raja dunia bawah sedikit terkejut, dan kemudian mereka semua tersipu, merasa sangat malu. Ini adalah penghinaan dan provokasi yang terang-terangan. Meninggalkan Li Luo tepat di depan mereka sudah merupakan tamparan bagi semua orang. Dengan meninggalkan kalimat ini, apakah Anda berencana mengoleskan garam kelukanya? Terlebih lagi, ada juga juru bicara Kaisar Abadi yang hadir. Kejar, Chen Guang jatuh dalam kemarahan, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, bahkan ke dunia peri, Li Luo harus dibunuh. Ya, Tuan Chen Guang. Banyak Tuan Ming yang ceroboh belum pernah bersatu seperti saat ini. Mereka semua menanggapi dengan marah dan menghilang ke dalam kehampaan satu per satu. Chen Guang memegang perintah Kaisar Hades dan menghilang terakhir kali. Jika Li Luo tidak terkena pukulan keras sekarang dan menggunakan setengah dari kekuatan token itu, dia pasti akan menggunakannya lagi, meninggalkan orang kuat misterius itu. Dalam aliran kehampaan yang bergejolak, Badai dahsyat mengamuk dengan liar. Kekuatan Badai di sini cukup untuk dengan mudah mengobrak abrik ruang. Hanya dalam kekosongan di mana tidak ada undang-undang barulah mereka dapat diakomodasi. Tetapi pada saat ini, seorang pemuda berpenampilan biasa sedang berjalan di kehampaan. Sebelum Badai mengerikan itu mendekatinya, Badai itu dilindungi dari jauh oleh kekuatan tak terlihat. Dia sepertinya berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkahnya menjangkau ruang yang tak terbatas. Dalam jejaknya, tidak ada konsep waktu dan ruang. Ia mengabaikan segala macam jarak. Satu langkah adalah akhir dunia, dan ada rasa yang tidak dapat dipahami. Pemuda ini tidak lain adalah Xia Chen. Terima kasih, Chen Xia. Jika bukan karena kamu, aku pasti akan jatuh ke tangan orang-orang tercela di dunia bawah itu. Sebuah suara lemah datang dari tubuh Xia Chen, tapi itu terdengar lebih baik. Tuan Liluo, nama asli saya adalah Xia Chen. Saya menggunakan nama samaran Chen Xia untuk menghindari musuh. Selain itu, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Inilah yang harus saya lakukan. Jika Anda tidak menyelamatkan saya, saya mungkin telah lama dimusnahkan. Itu ada di tangan Yefatian, kata Xia Chen sambil tersenyum tipis. Xia Chen, Haha, kamu sangat baik. Liluo tersenyum penuh emosi, meskipun segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, aku tetap ingin berterima kasih. Mampu menyelamatkan orang di bawah pengawasan juru bicara Kaisar Hades adalah bukan sekedar ujian. Ini kekuatan jangan panggil aku Tuan lagi, kita setara sekarang. Tidak, kamu lebih kuat dariku. Tuan Liluo, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, ini adalah rasa hormat saya kepada Anda. Liluo terdiam beberapa saat. Oke, Xia Chen, meskipun kamu membuatku merasa tidak nyaman dengan memanggilmu seperti itu, aku masih sangat senang. Juga, aku ingin bertanya, apakah kamu yakin bisa lolos dari kejaran mereka? Jika aku diharapkan iya, perintah dunia bawah Chen Guang masih dapat digunakan. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Tianjun tidak dapat menahan kehendak Kaisar Abadi. Tuan Liluo, Xia Chen berkata, Jika Anda tahu bahwa saya telah selamat dari kesengsaraan besar Dewa Surgawi, Anda harus tahu bahwa kesengsaraan guntur terakhir adalah kehendak Tiga Kaisar. Saya tidak hanya akan membawa Anda kembali ke dunia peri, tapi aku juga akan membiarkanmu kerugiannya akan dikembalikan dengan bunga. Saya ingat, Liluo berseru, sungguh luar biasa bahwa Anda dapat menolak keinginan Tiga Kaisar. Saya pikir saya telah melihat potensi Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya hanya melihat permulaannya. Apa yang Anda lakukan, itu terlampaui, imajinasiku. Dia tidak bertanya kepada Xia Chen mengapa dia mengalami bencana Dewa Surgawi atau bagaimana dia selamat dari kesengsaraan guntur. Inilah kepintaran Tianjun. Setiap orang memiliki rahasia pribadinya masing-masing, jadi tentu saja tidak bisa ditanyakan sesuka hati. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggup diam-diam Tuan Liluo, tetaplah baik-baik saja di Menara Indah Sembilan Putaran Saya dan pulihkan diri. Segera, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali kerugian Anda dengan bunga. Liluo memiliki hati yang baik. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xia Chen begitu yakin, dia akhirnya merasa lega Xia Chen, orang lain mengandalkanku sebelumnya. Senang rasanya menjadi yang kuat, tapi sekarang aku baru saja menemukannya, bahwa kadang-kadang rasanya menyenangkan untuk mengandalkan orang lain, haha. Xia Chen tersenyum, menggerakkan sosoknya, dan langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak terbatas. Setelah seribu tahun berlatih, dia telah mendorong kekuatan magis inkorporeal hingga ekstrim, dan hukumnya dekat dengan Tao. Penguasaannya atas ruang dan waktu begitu sempurna sehingga meskipun Hades bergabung untuk memblokir ruang, mereka tidak akan pernah bisa menjebaknya sama sekali. Dengan kecepatan dan sifat tak terkalahkan, inilah saatnya untuk mulai menguji hasil pengasingan selama ribuan tahun. Pikiran spiritual Xia Chen yang kuat dengan mudah menembus kehampaan. Dia menangkap jejak yang diikuti oleh Hades di belakangnya. Tentu saja, jika dia tidak sengaja memperlambat kecepatan, tidak ada Hades yang bisa melacaknya kecuali Chen Guang. Asal usul pikiran diubah menjadi titik-titik tak terlihat dalam kehampaan, dan setiap titik merupakan formasi yang sangat rumit. Di dunia peri, ini adalah formasi pelindung bagi keluarga Tianjun. Ia dapat dengan mudah memindai berbagai gerakan Mingjun tanpa mereka sadari. Setelah ribuan tahun berlatih, larangan hati yang asli juga telah berubah menjadi Raja Surgawi, menerapkan hukum alam yang terkandung dalam formasi secara ekstrim, dan meningkatkan kekuatan Xia Chen ke tingkat yang menakutkan. Hades tidak tahu betapa menakutkannya target yang mereka kejar. Melihat mereka semakin dekat, mau tak mau mereka terlihat bahagia. Hanya Chen Guang yang samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak memiliki kesan terhadap Tianjun baru ini, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui anak biasa ini. Tapi sekarang tidak mungkin untuk berhenti mengejar apapun yang terjadi. Jika semua bebek yang sudah matang terbang, maka Raja Dunia Bawah, termasuk juru bicara Pluto, itu akan menjadi lelucon besar. Yang lebih buruk lagi adalah Li Luo telah sangat tersinggung sekarang. Dikatakan bahwa di belakang Li Luo ada orang kuat dari akhir periode Tianjun. Memikirkan hal ini, mata Chen Guang menjadi dingin, dan dia berencana menggunakan perintah Kaisar Dunia Bawah lagi untuk mencegat lawan misterius ini. Tapi sebelum dia bisa bergerak, pikirannya sudah merasakannya. Xia Chen tiba-tiba terpecah menjadi lima bagian dan melarikan diri ke lima arah. Serupa, penguasa dunia bawah terkejut, tapi kemudian mereka menyadari bahwa kelima klon ini semuanya persis sama, dan mereka tidak tahu mana yang asli. Bahkan Chen Guang pun terkejut. Poken Kaisar Hades sedikit berkilauan di tangannya, tapi tidak memancarkan kemauan yang kuat. Sangat melelahkan untuk menggunakan perintah Kaisar Hades sekali, dan tidak dapat digunakan lagi untuk waktu yang lama setelahnya. Jika wasiat Kaisar Hades digunakan terlalu sering, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan Kaisar Hades, jadi tidak boleh disiasiakan. Raja Dunia Bawah tidak menunggu instruksinya, dan dibagi menjadi lima gelombang untuk mengejar lima klon. Salah satunya pasti yang asli, dan klon lainnya tidak cukup kuat dan harus segera dilenyapkan. Chen Guang juga mengikuti klon sesuka hati. Jarak bukanlah masalah bagi Tianjun. Bahkan jika dia mengejar klon yang salah, dia akan dapat menyesuaikan diri dengan cepat selama teman-temannya merespons. Feng Xie dan Mingjun lainnya pergi untuk mengejar Dharma yang penuh kegembiraan. Kedua Mingjun berada dalam tahap awal, sangat bagus Xia Chen merasakan Mingjun yang sedang melacak lima Dharma siang utama, dan segera menemukan jejak Feng Xie. Meskipun semua raja dunia Bawah berkomplot melawan Li Luo, pelakunya adalah Feng Xie, dan Xia Chen lah yang menghancurkan pasukan Feng Xie. Meskipun dia mewakili pasukan Li Luo, Li Luo tidak dapat disalahkan atas hal ini. Begitu dia memikirkannya, dia langsung berpindah tempat dengan penampakan Dharma yang gembira. Masing-masing dari lima penampakan Dharma Dewa Perang adalah penguasa surgawi yang sama dengannya, dan mereka dapat bertukar identitas kapan saja. Kemudian Xia Chen mempercepat, tetapi tidak terlalu cepat sehingga dia bisa menyingkirkan Feng Xie dan Tuan Ming lainnya. Dari waktu ke waktu, dia meninggalkan jejak samar, menyebabkan kedua Tuan Ming tanpa sadar meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Setelah beberapa saat, ketiga makhluk kuat itu telah menjauh dari hades lainnya dan tiba di tanah tandus. Feng Xie, apakah kita berlari terlalu jauh? Klon ini tidak terlihat seperti aslinya. Aku merasa ada yang tidak beres. Tuan Ming adalah klan Ming yang kuat, dan dia tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Feng Xie tidak mendengarkan sama sekali. Faktanya, setelah Xia Chen menyelamatkan Li Luo, dia menjadi sangat gelisah dan cemas. Karena dia tahu bahwa Li Luo bersekongkol melawannya, dan orang yang paling membencinya tentu saja adalah orang yang membuat rencana tersebut. Jika Luoli dibiarkan hidup kembali, dia akan menderita balas dendam yang tiada akhir kecuali dia bersembunyi di kedalaman dunia bawah selama sisa hidupnya. Sangat sedikit Raja Ming yang sendirian, dan mereka semua memiliki bisnis dan kekuasaan keluarga yang besar. Jika mereka membentuk perseteruan yang mematikan dan pihak lain menyerang bisnis dan kekuasaan keluarga mereka, tidak ada cara untuk mencegahnya. Chen Guang dan yang lainnya hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri dan tidak dapat membantunya lagi. Jadi bagaimanapun juga, Li Luo tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Memikirkan hal ini, mata Feng Xie menjadi tajam, seperti anak panah dari tali, dia bergegas menuju Xia Chen tanpa memperhatikan pertanyaan teman-temannya. Feng Xie, bukankah kamu gila? Tuan Ming yang kuat tertegun sejenak, lalu berkata dengan sedikit marah. Namun, dia kurang lebih menebak alasan mengapa Feng Xie kehilangan ketenangannya. Ali-ali menunjukkan simpati, dia malah merasa sombong atas kemalangannya. Setelah tersenyum, dia mengikuti Feng Xie. Bagaimanapun, bahkan jika dia mengejar klon, dia tidak akan kehilangan apapun. Feng Xie bertanggung jawab atas semuanya. Lambat laun, seiring dengan kejaran dua raja dunia bawah, langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Entah kapan, langit malam yang gelap mulai dipenuhi bintang-bintang yang lebat. Feng Xie fokus mengejar Xia Chen. Dia tidak memperhatikan pada awalnya, tapi tiba-tiba dia melihatnya dan hatinya bergetar. Mungkinkah dia tanpa sadar mengejarnya hingga perbatasan antara keabadian dan dunia bawah? Pada saat ini, pemuda misterius di depan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arahnya tanpa ekspresi, seolah sedang menunggu sesuatu. Bukankah kamu akhirnya akan melarikan diri? Pengecut, Feng Xie bahkan tidak repot-repot mempelajari fenomena aneh bintang di langit, dan segera bergegas ke depan sambil mengertakkan gigi. Tuan Feng Xie, saya berhenti untuk memberi tahu Anda dua hal. Xia Chen berkata dengan tenang, Pertama, orang yang menghabisi pasukan Feng Xie Anda bukanlah Liluo, tetapi saya. Sayalah yang menggunakan lima ribu untuk menghabisi Anda. Ribuan petir mengirim pasukanmu yang berjumlah ratusan miliar ke neraka. Jadi itu kamu, orang menyebalkan. Feng Xie sudah sangat cemas, dan menjadi semakin marah saat mendengar kata-kata ini. Xia Chen tersenyum serius satu hal lagi adalah kamu akan mati di sini dan menjadi makanan bagi Tuan Liluo. Dia mengangkat tangannya, dan di langit berbintang, cahaya yang sangat menyilaukan bersinar dengan hebat, tiba-tiba berubah menjadi dunia besar dan terbanting ke bawah. Ekspresi Feng Xie berubah drastis. Mengaum tanpa sadar. Untuk sesaat, dia merasa bahwa dirinya yang dulu kuat telah menjadi sangat kecil. Menghadapi dunia yang tiba-tiba ini, kekuatan dan hukumnya sepertinya membeku di dalam tubuhnya. Dia merasa kaku dan berat, tidak mampu bergerak sama sekali. Ming Lord memang sangat kuat, yang paling abadi, tetapi dibandingkan dengan dunia yang besar, dia tampak lemah. Dunia Tau menenggelamkan Feng Xie tanpa ketegangan apapun, dan hukum utama lima elemen yang berkembang tanpa batas melonjak. Itu berubah menjadi serangan lima elemen tanpa akhir, berdampak pada tubuh dan jiwa Feng Xie. Feng Xie berjuang keras, dan kekuatan hukum berubah menjadi pola penglihatan di sekelilingnya, mengeluarkan mantra yang kuat satu demi satu. Tapi tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia masih tidak mampu menghadapi dunia yang luas. Kekuatan evolusi lima elemen menghancurkan semua teknik dunia bawahnya. Kemudian dimulailah serangan menyeluruh yang tak ada habisnya. Feng Xie seperti binatang raksasa yang jatuh ke lautan badai. Meski kuat, cukup untuk menopangnya dalam waktu yang lama, tetapi Anda tidak dapat melihat tepian daratannya. Xia Chen mengulurkan tangannya sedikit, dan dunia Tau berubah menjadi titik cahaya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah ribuan tahun mengasingkan diri, Xia Chen berlatih keras dan akhirnya mengajarkan Tau kepada dunia. Dunia biksu dan platform abadi lima elemen terintegrasi erat dan digabungkan menjadi dunia yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada apapun di dunia ini, yang ada hanyalah formasi besar yang berasal dari hukum tertinggi lima elemen. Formasi pembunuhan lima elemen. Menurut perkiraan Xia Chen, bahkan jika dia masuk sendiri, dia mungkin akan disempurnakan dan terbiasa menangani tahap awal Tianjun dengan mudah. Dia tidak lagi memperhatikan Feng Xie. Selama dia ditarik ke dalam formasi pembunuhan lima elemen dan tidak dapat menerobos, hasilnya akan hancur. Evolusi lima elemen tidak ada habisnya sampai lawan benar-benar disempurnakan. Energi yang dimurnikan akan diarahkan ke Li Luo untuk membantu pemulihan Li Luo. Sumber daya yang dibawa Feng Xie juga akan diberikan kepada Li Luo, sehingga dia dapat membalas kebaikan Li Luo dalam menyelamatkan dan mendukungnya saat itu. Tetapi jika Xia Chen ingin mendapatkan ingatan Feng Xie, warisan Tuan Ming juga sangat berguna, dan perburuan berikutnya adalah hasil panennya. Memikirkan hal ini, Xia Chen mengalihkan pandangannya ke Ming Jun, yang baru saja bergegas ke depannya dan terlihat sangat kuat. Pada saat ini, Tuan Ming yang kuat sangat terkejut apakah kamu menghabisi Feng Xie. Hanya ada setengah langkah antara dia dan Feng Xie, tetapi dalam setengah langkah ini, dia melihat dunia hancur, dan kemudian Feng Xie menghilang, dan napasnya tidak terasa sama sekali. Bagaimana ini tidak mengejutkannya, Xia Chen mengabaikannya, mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung berubah menjadi Raja Surgawi. Kemudian api merah pun menyembur keluar dan berubah menjadi Raja Surgawi. Mengikuti mantra enam karakter, segala sesuatunya membusuk dan dua kekuatan magis muncul, dan kemudian berubah menjadi dua Raja Surgawi. Kemudian asal mula hati dilarang, dan ia menjadi Raja Surgawi kelima. Nafas berkah melintas, dan seorang pemuda dengan bibir merah dan gigi putih muncul lagi. Mengutuk Tianjun. Akhirnya, Xia Chen melangkah maju dan membentuk formasi yang tampak aneh namun sangat mendalam dengan enam Dewa Surgawi. Ini adalah Arai Bintang Tujuh Bacon Fire. Ini adalah formasi kombinasi paling kuat yang dipelajari Xia Chen setelah menghabiskan ribuan tahun dalam pengasingan dan mempelajari misteri Bacon Fire Seven Star Chart. Seven Stars of Bacon Arai lahir dari Seven Stars of Bacon Fire. Ia dapat menggunakan kekuatan Star Chart untuk mengerahkan kekuatan tempur yang hampir tak terbatas. Ini adalah harta terbesar yang didapat Xia Chen setelah membuka Seven Stars of Bacon Fire. Ming Lord yang kuat menatap semua ini dengan mulut terbuka, dan akhirnya bereaksi, berteriak, berbalik, dan lari. Aura masing-masing dari tujuh Dewa Surgawi lebih kuat darinya, dan Xia Chen jauh di atasnya. Terlebih lagi, setelah membentuk formasi aneh itu, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merasa seperti akan pingsan. Jika tidak cepat kabur, apakah masih bersiap menjadi sasaran lawan? Ming Jun yang malang akhirnya tahu bagaimana Feng Xie dibasmi oleh lawannya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat begitu banyak formasi kombinasi Tian Jun. Dari mana asal muasal bocah misterius ini? Dia begitu kuat dan menakutkan, dia mengendalikan enam raja surgawi. Bahkan Chen Guang, juru bicara Kaisar Hades yang memiliki perintah Kaisar Hades, tidak begitu menakutkan. Jadi Ming Jun, yang selalu memiliki keyakinan yang tak terkalahkan dan kepercayaan diri yang kuat, pingsan dan melarikan diri tanpa perlawanan. Tapi Xia Chen tidak berniat melepaskannya, dan selama dia terperangkap dalam tujuh bintang Feng Huo, Xia Chen dapat menghubunginya secara instan tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri. Formasi bintang tujuh api suar yang dibentuk oleh tujuh raja surgawi cukup menakutkan, terutama kecuali Xia Chen, raja surgawi lainnya semuanya diubah oleh kekuatan magis, dan kekuatan serangan mereka bahkan lebih kuat. Dalam sekejap mata, Raja Ming yang perkasa menderita pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya, hingga tubuh Ming hampir berasap. Ini setara dengan tujuh raja surgawi yang menyerangnya secara bergantian, dan masing-masing raja surgawi lebih kuat darinya, dan telah mencapai atribut tertentu yang ekstrim, termasuk ketajaman, api karma, pengurayan segala sesuatu, kutukan, dan konsentrasi, dan Xia Chen dirinya sendiri, dewa surgawi yang paling berkuasa. Ming Jun yang malang terjebak dalam pengepungan karena diperlakukan sebagai target. Tidak peduli bagaimana dia melawan atau menggunakan aturan pertahanan apapun, dia akan langsung dihancurkan oleh tujuh putaran serangan. Tubuh dan jiwa Ming tidak berhenti diserang untuk sesaat dan menjadi penuh dengan luka. Diagram bintang tujuh dari Beacon Fire juga memutus hubungannya dengan dunia luar. Dia tidak dapat mengirimkan informasi apapun, dia juga tidak dapat mengobrak abrik ruang, dia juga tidak dapat menggunakan metode pembakaran kehidupan secara spontan, yang akan merugikan kedua belah pihak. Karena dewa surgawi terkutuklah akan memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan naik turunnya emosinya untuk menyebabkan kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Tuan Ming yang kuat tidak punya pilihan. Tidak peduli apakah dia memohon belas kasihan atau marah, itu tidak ada artinya. Yang lebih menakutkan dari kematian adalah menunggu kematian. Namun, yang lebih menakutkan daripada menunggu kematian adalah Xia Chen telah memainkan kartu truf ketiganya. Fusi, setelah ia menjadi Tianjun, semua gejala sisa yang disebabkan oleh Fusi tersebut hilang. Namun, alasan mengapa gejala sisa tersebut hilang bukan karena kekuatannya yang terlalu kuat, melainkan karena hukum Fusi yang gagal. Hukum Fusi mencapai titik ekstrimnya setelah mencapai Master 9 putaran, dan tidak dapat digunakan setelah Tianjun, bahkan jika ia menyatu dengan keberadaan di bawah Master 9 putaran. Aturan ini hanya dapat digunakan oleh makhluk abadi di bawah peringkat 9, sama seperti penumpang yang membeli kursi kelas bisnis biasa dan tidak dapat berpindah ke kelas 1. Ini adalah hal yang wajar, karena bahkan Nenek Moyang yang menciptakan Fusi tersebut hanyalah Master tingkat ke-9. Terlebih lagi, karena gejala sisa dari Fusi tersebut, Nenek Moyang keluarga tersebut tidak menjadi Raja Surgawi, tetapi berakhir tanpa tulang yang tersisa. Tetapi bahkan Xia Chen mengakui bahwa leluhur keluarga itu sangat berbakat dan pasti memiliki potensi untuk menjadi Raja Surgawi. Namun, perpaduan tersebut terlalu tidak wajar, dan reaksi yang disebabkan oleh gejala sisa terlalu kuat, dan dia akhirnya berubah menjadi abu. Namun, setelah menjadi Tianjun dan mengalami bencana Tianjun, gejala sisa Fusi tidak ada artinya di mata Xia Chen. Reaksi apa yang lebih serius daripada bencana Tianjun? Dia mundur selama ribuan tahun dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari aturan Fusi. Akhirnya, berdasarkan aturan asli, dia sekali lagi menciptakan aturan Fusi baru yang cocok untuk Tianjun, atau hanya cocok untuk dia gunakan, menjadi kartu truf terbesar ketiga setelahnya. Lima elemen yang menghabisi dunia dan arai bintang tujuh api suar. Fusi baru tersebut memiliki kekuatan yang sama untuk memadukan jiwa lawan seperti sebelumnya, namun perbedaannya adalah setelah Fusi tidak secara langsung meningkatkan kekuatan Xia Chen, melainkan akan menciptakan klon tambahan seperti lima dewa perang. Perubahan seperti itu tidak hanya akan meningkatkan ranah budidaya, tetapi juga memperoleh kekuatan nyata, dan juga memperoleh kehidupan ekstra. Dapat dikatakan menghabisi beberapa burung dengan satu batu. Hukum Fusi telah diturunkan dalam keluarga Cheng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya diubah menjadi kesempurnaan di tangan Xia Chen. Tentakel hukum yang tak terhitung jumlahnya terbentang, langsung mengubah tujuh bintang api suar menjadi dunia bunga duri. Minglord yang kuat tidak bisa mengelak, dan segera menyatu ke seluruh tubuhnya. Dia gemetar ketakutan, merasa putus asa, dan bahkan memohon belas kasihan Xia Chen terlepas dari martabatnya. Tapi yang dia dapatkan hanyalah jiwanya dilahap dengan kejam, dilebur, dan kesadarannya hilang. Minglord yang kuat sangat ketakutan sehingga dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dengan segala cara untuk menekannya. Namun, hukum fusi yang baru memperkuat kegagalan semua metode dan berada dalam keadaan ruang absolut menunggu kematian datang. Setelah beberapa saat, penguasa hades yang kuat telah menyatu sepenuhnya. Namun dalam sekejap mata, dia muncul utuh di tujuh bintang api suar, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Dia memang terlahir kembali, tetapi kesadaran aslinya telah menghilang dan digantikan oleh kesadaran Xia Chen. Sejak saat itu, dia sepenuhnya menjadi tiruan boneka Xia Chen. Ingatan, kekayaan, wawasan, kekuatan, del, secara alami adalah milik Xia Chen. Meskipun ini adalah sesuatu yang sia-sia, perasaan ini lebih baik daripada perasaan aslinya. Xia Chen tersenyum dan memandang ke arah Raja Ming yang kuat yang menjadi tiruannya, dan mengetahui dari ingatannya bahwa namanya adalah berburu. Namanya keren? Apakah itu berarti penangkapan ikanku akan membuahkan hasil? Xia Chen berkata pada dirinya sendiri dengan gembira, tentu saja, ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum itu. Pada saat ini, teriakan Feng Xie telah berhenti. Meskipun dia adalah Tuan Ming yang sangat kuat, formasi pembunuhan lima elemen yang dibentuk oleh tiga dunia sangat kuat dan dengan cepat menyempurnakannya menjadi bola energi asli. Selain ingatannya mengalir ke dalam pikiran Xia Chen, sisa energi dari pemurnian langsung mengisi kembali Li Luo. Meskipun Li Luo terluka para atas perintah Kaisar Hades dan budidayanya benar-benar habis, penambahan penguasa Hades masih memberinya manfaat besar. Dalam sekejap, lukanya tidak hanya pulih, tetapi dia juga terjebak di puncak awal negara. Ini sebenarnya berhasil menembus jangka menengah. Hahaha, Xia Chen, untunglah aku ditakdirkan untuk bersamamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi berkah tersembunyi? Aku tidak hanya membalaskan dendam Feng Xie karena berkomplot melawanku, tapi aku juga menyerapnya, energi dan menerobos ke tahap tengah Tianjun. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya impikan. Bayangkan saya terjebak di tahap awal selama ratusan ribu tahun, keren sekali, hahaha. Suara bersemangat dan berani Li Luo datang dari tubuh Xia Chen. Meskipun dia tidak lagi memiliki tubuh abadi, selama dia dapat menembus tahap tengah Tianjun, apa arti tubuh abadi? Terlebih lagi, dia memiliki beberapa tubuh abadi yang lebih baik yang disiapkan di gua abadinya. Ketakutan dan frustrasi karena diburu pada tahap awal hilang. Sungguh mengejutkan bahwa pemuda yang tadinya lemah menjadi begitu kuat, menghabisi penguasa dunia bawah seperti menghabisi seekor ayam. Jika berita ini menyebar, saya khawatir akan ada kejutan besar di tiga alam. Pikiran Xia Chen bergerak. Dia membawa Li Luo keluar dari Menara Indah Sembilan Putaran di dalam tubuhnya dan pada saat yang sama memasukkan ingatan ke dalam pikirannya Tuan Li Luo, ini adalah lokasi Sarang Feng Xie. Dia sudah selesai sekarang. Pergi dan rampas rumahnya. Dapatkan beberapa keuntungan, dan kemudian kamu bisa meninggalkan dunia bawah sendirian, dan aku tidak akan mengirimmu kembali. Perburuan berikutnya akan sangat kejam, dan Xia Chen memiliki banyak rahasia, dan dia tidak ingin Li Luo melihat lebih banyak. Li Luo tertegun sejenak, lalu menatapnya dengan wajah terkejut Xia Chen. Kamu akan menjadi pria hebat. Aku, Li Luo, pernah membawamu di bawah sayapmu sebelumnya. Itu adalah hal paling bermanfaat yang pernah aku lakukan, dalam hidup saya. Xia Chen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Tapi Xia Chen, aku tahu kamu sangat kuat, tapi terkadang menjadi terlalu kuat bukanlah hal yang baik. Kita Tianjun hanyalah makhluk abadi dan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan takdir kita sendiri. Kita harus tetap bersikap rendah hati jika perlu agar bisa menjadi lebih mampu. Sempurna, Li Luo mengingatkan dengan ramah dan penuh rasa ingin tahu. Xia Chen tertegun, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan memberi hormat kepada Li Luo dengan sungguh-sungguh terima kasih, Tuan Li Luo, atas ajaran Anda. Tidak peduli di masa lalu, sekarang atau di masa depan, tidak peduli bagaimana saya berubah. Kamu milikku. Mentor yang baik dan teman yang suka membantu. Li Luo tersenyum bahagia kamu akan bersinar cemerlang. Instruksiku hanya mubasir. Oke, aku tidak akan mengganggu perburuanmu. Jangan khawatirkan aku. Sekarang aku memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan jika mereka melakukannya lagi, itu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Dia melambaikan tangannya ke Xia Chen, dan kemudian sosoknya melintas. Menghilang ke dalam kehampaan. Xia Chen benar-benar tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Jika Tianjun tidak bisa melindunginya di tahap tengah, maka tidak perlu meninggalkan rumah. Namun, kata-kata Li Luo memang menimbulkan riak di hatinya. Dia benar-benar tenggelam dalam kekuatannya sendiri sekarang. Ada perasaan arogansi. Untungnya, saya bangun tepat waktu. Ada sesuatu dalam perkataan Tuan Li Luo, Dewa Surgawi belum bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Jadi itu berarti di atas Dewa Surgawi ada Juru Bicara Kaisar Abadi, dan di atas Juru Bicara Kaisar Abadi, ada Tiga Kaisar. Saya tidak takut dengan Juru Bicara Tiga Alam, tetapi Tiga Kaisar memang kalah bersaing. Tapi bukankah Tiga Kaisar tidak ikut campur dalam urusan Tiga Alam? Segala sesuatu terjadi di dunia mereka dan tidak terselesaikan. Diperlukan, seperti di dunia Biksu di masa lalu, bahkan jika Anda bertarung sampai mati, Yefatian tidak akan ikut campur. Tapi bagaimana jika alien muncul di dunia Biksu misalnya, saya dulu bisa mengancam dunia Biksu atau memberikan pengaruh besar pada dunia Biksu, maka Yefatian akan turun tangan, dan jika saya terus menjadi kuat, akankah Tiga Kaisar juga mau ikut campur? Dalam sekejap, Xia Chen memikirkan banyak hal, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, dan tidak mungkin baginya untuk bertanya kepada Tiga Kaisar karena ini. Hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit tenggelam. Tapi setelah berdiri diam sejenak, Xia Chen melepaskan pemburu dari tujuh bintang api suar, dan wajahnya kembali menunjukkan ekspresi tegas namun acuh tak acuh. Mungkin aku tidak bisa memastikan apapun, tapi setidaknya ada satu hal yang pasti, yaitu kekuatanku belum cukup kuat. Aku harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi yang terkuat aku bisa mengendalikan takdirku sendiri. Mingpo, klon mana yang kamu kejar? Berhenti mengejar dan segera datang ke sini. Aku telah membuat penemuan besar, yang pastinya lebih dari apa yang ku dapat dari menghabisi Liluo. Tapi aku tidak bisa memakannya sendiri. Aku butuh milikmu tolong, tapi kamu kian jangan beritahu orang lain, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan poin. Berburu mengirimkan pemikiran spiritual dari jauh dan menghubungi Mingpo yang berada sangat jauh. Ini tentu saja adalah Xia Chen, Li Dai Tao, dan dari ingatan berburu, dia tahu bahwa dia memiliki lebih banyak kontak dengan Mingpo dan dianggap sebagai teman baik Mingjun, jadi dia membujuknya untuk mengambil umpan. Setelah beberapa saat, pesan ilahi Mingpo muncul kembali penemuan besar apa. Katakan saja padaku, dan aku akan memutuskan apakah akan pergi ke sana. Oh, itu tidak mungkin. Xia Chen berkata dengan nada memancing, jika kamu ingin tahu, kamu harus datang ke sini sendiri. Perburuan orang pembawa sial, jika apa yang kamu temukan tidak memuaskanku, maka kamu bisa menunggu untuk diperas habis-habisan olehku. Suara Mingpo sama gelap dan kerasnya dengan penampilannya. Saya berjanji, ini pasti saat yang paling memuaskan dalam hidup Anda. Dan ini juga yang terakhir kalinya. Dia menambahkan dalam pikirannya. Sambil menunggu Mingpo menyerah, Xia Chen tidak diam. Sebaliknya, dia menggunakan ingatan Feng Xie dan mensimulasikan pikiran spiritualnya untuk memanggil Mingpo tahap awal lainnya, tetapi ada perbedaan waktu dengan Mingpo. Sangat mudah untuk menimbulkan masalah untuk memikat lebih banyak hades. Dua sekaligus adalah yang terbaik. Tentu saja, Mingpo berada di tahap tengah dari Minglord, yang sudah menjadi musuh yang sangat kuat. Dia seharusnya digantikan oleh lawan yang lemah, tetapi Xia Chen punya idenya sendiri. Sesaat kemudian, sepotong besar awan hitam menyeramkan terbang dengan aura mayat yang kuat dan berubah menjadi sosok Mingpo. Melihat bahwa hanya Hunter yang menunggu dalam kehampaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Hunter, di mana penemuan hebatmu. Kamu hanya ingin aku membantumu memburu klon itu. Jika itu masalahnya, aku bisa aku tidak memaafkanmu. Inilah penemuanku. Hunting tersenyum aneh, mengulurkan tangannya, dan tujuh bintang Bacon langsung menutupi Mingpo. Tujuh bintang api suar, ekspresi Mingpo berubah. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan kekuatan kutukan gelap meledak, dan akan menembus langit berbintang yang tak berujung. Kekuatan Minglord di tahap tengah sangat kuat. Hukum kegelapan hampir berubah menjadi latihan substantif, mengguncang seluruh Bacon Seven Star Chart. Selama ada jejak hukum yang bisa melewati langit berbintang, Mingpo bisa keluar dengan aman. Seperti yang diharapkan dari Raja Ming di tingkat tengah Xia Chen menatapnya dengan dingin, dan dengan pemikiran spiritual, tujuh Raja Surgawi dan wujud aslinya segera muncul di langit berbintang, dan sekali lagi mengepung Mingpo dengan tujuh bintang suar. Formasi suar bintang tujuh tidak hanya mampu digunakan oleh tujuh penguasa surgawi, tetapi juga membutuhkan tidak kurang dari tujuh orang, semakin banyak orang, semakin kuat pula formasi tersebut. Mingpo segera merasakan tekanan yang luar biasa. Bahkan jika dia adalah Raja Ming tingkat menengah yang kuat, dia tidak dapat menahan pemboman berturut-turut dari tujuh Raja Surgawi. Tidak, sekarang sudah ada delapan orang, dan para pemburu yang menyatu juga telah bergabung dengan tim pembasmi kelompok. Meskipun Mingpo ketakutan dan marah, dia tidak berteriak, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan mundur. Betapapun cerdiknya dia, dia telah melihat bahwa Raja Dunia Bawah, yang tidak berbeda dengan pemburu, sebenarnya telah menjadi boneka, dan dia telah disergap. Mampu mengubah Hades Lord yang kuat menjadi boneka dalam waktu sesingkat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia sakiti. Memikirkan orang kuat misterius yang bisa menyelamatkan liluo di depan labirin dan juru bicara Kaisar Hades, Mingpo sudah menebak siapa orang ini. Dan ketika dia melihat tujuh bintang api suar, dia langsung memikirkan kemungkinan mustahil lainnya. Tujuh bintang api suar, warisan seumur hidup dari bidat terkuat di dunia Iblis, adalah harta karun yang diimpikan oleh setiap pembangkit tenaga listrik tingkat Raja. Sekarang setelah jatuh ke tangan pria misterius dan berkuasa ini, jawaban siapa orang ini akan segera keluar. Tapi Xia Chen tidak pernah memberinya kesempatan untuk memberi tahu jawabannya. Delapan Raja Surgawi hampir berubah menjadi satu tubuh. Setiap serangan mendekati batas dan berubah menjadi hukum yang tak terbatas dan menakutkan, memaksa Mingpo hampir mati lemas dan bahkan tidak mampu mengumpulkannya, napas. Setelah bertarung beberapa saat, Mingpo benar-benar berubah menjadi keadaan bertahan, bertarung dari kiri ke kanan. Jangankan mundur, bahkan ingin mengambil nafas pun menjadi sebuah kemewahan. Senyuman kejam muncul di wajahnya yang seperti hantu, mengetahui bahwa jika dia tidak membayar mahal hari ini, dia akan mendapat masalah. Dan jika hal ini berlarut-larut, tidak ada gunanya membayar berapapun harganya. Wahai roh terkutuk dari kegelapan dan kejahatan, gunakan tubuh dunia bawahku sebagai persembahanmu. Tolong keluarkan aku dari ruang seperti labirin ini. Dia mengangkat tangannya jauh-jauh, wajah tuanya yang garang bergetar, dan dia melontarkan karakter yang tidak jelas satu demi satu. Dengan keras, tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi asap hitam abu-abu, langsung menghilang ke langit berbintang. Sebuah kekuatan misterius mempengaruhi seluruh peta bintang, dan Xia Chen tiba-tiba merasa seperti seseorang sedang mencuri sesuatu. Ming Po mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan seperti menangis dan tertawa, tetapi masih terlihat jelas bahwa dia dipenuhi dengan kegembiraan yang kuat, dan tubuhnya juga menjadi kabur, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang transparan. Serangan hukum delapan Raja Surgawi mengalir deras seperti badai, tetapi semuanya melewati tubuh transparannya seperti ilusi. Ming Po menatap Xia Chen, matanya penuh kebencian dan kebencian. Tubuhnya menjadi semakin ringan, dan dia akan menghilang ke langit berbintang. Tiba-tiba, Dewa Surgawi terkutuklah tertawa, membuka tangannya, dan nafas penuh kasih sayang dan keindahan melonjak, jatuh pada Ming Po yang akan menghilang. Kekejaman di mata Ming Po seketika berubah menjadi kepanikan, dan sosok transparan yang hendak menghilang juga muncul, seolah-olah telah berubah menjadi patung kaca, membeku di udara. Tuan Surgawi yang terkutuklah, Anda adalah Tuan Surgawi yang terkutuklah. Dia memandang pemuda yang manis dan baik hati di depannya, yang seperti Dewa cantik, dan berteriak dengan putus asa. Meskipun penguasa Surgawi terkutuklah telah muncul sebelumnya dan menyerangnya bersama dengan penguasa supernatural lainnya, dia tidak menunjukkan kekuatan kutukan yang luar biasa. Ming Po terlalu sibuk dengan dirinya sendiri untuk menyadarinya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengetahuinya. Benang hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuhnya dan tenggelam ke dalam tubuh Dewa Surgawi terkutuklah. Pemuda tampan itu menjadi semakin tampan dan menawan, dengan mata berbinar dan pipi kemerahan, seolah-olah dia telah mendapat banyak nutrisi. Tidak, tidak, kamu tidak bisa menghilangkan roh terkutukku yang gelap seperti ini. Ming Po seperti orang gila, berjuang dengan tubuhnya yang setengah kosong dan setengah padat, berusaha mati-matian untuk menghentikan Raja Surgawi terkutuk itu dari menjarahnya. Keduanya terjerat bersama, dan sepertinya seorang wanita tua sedang menghabisi seorang pemuda yang baik. Siapa tahu, tapi tingkat kengerian keduanya harus dibalik agar sesuai dengan kenyataan. Kamu hampir mati, kenapa kamu menginginkan roh terkutuk gelap? Xia Chen berkata dengan ringan, hukum fusi berubah menjadi paku tak berujung, datang dari segala arah, langsung menembus tubuh Ming Po. Ekspresi kesakitan dan ketakutan muncul di wajah Ming Po, dan tubuhnya menegang, membuat Dewa Surgawi terkutuklah tersenyum dan mengeluarkan sejumlah besar benang hitam dari tubuhnya. Benangnya bergetar dan sepertinya ingin ditarik kembali, tetapi di hadapan Dewa Surgawi terkutuklah yang kuat, usahanya ditakdirkan sia-sia. Tak lama kemudian, semakin banyak benang sutra hitam, seperti rambut hitam tebal, dan lambat laun berubah dari benang sutra menjadi kain, seperti satin. Penuh dengan kekuatan kutukan gelap yang kaya. Akhirnya, Raja Surgawi terkutuklah mengupas ke pompongnya dan akhirnya mencabut sumber benang hitam dari tubuh Hades. Itu adalah gadis kecil yang diselimuti warna hitam pekat. Kecuali matanya yang memutih dan tampak agak menyeramkan, wajahnya yang hitam pekat sangat cantik dan imut. Mau tak mau seseorang merasakan keinginan untuk dikasihani. Benang sutra hitam panjang itu adalah seluruh rambutnya, dan seperti fondasi, ditanam di tubuh Hades. Terperangkap di tangan Dewa Surgawi terkutuklah, gadis kecil berkulit gelap itu terus mengeluarkan raungan putus asa seperti binatang buas di ambang kematian, sambil berjuang mati-matian. Energi hitam yang kaya terpancar dari setiap bagian tubuhnya. Itu seperti benih kematian, membawa kekuatan korosif dan ganas yang tak terkatakan, tapi semuanya secara otomatis diserap oleh Dewa Surgawi terkutuklah. Roh terkutuk dari Daceng. Xia Chen tidak bisa menahan nafas. Dia tidak menyangka bahwa Ming Po tidak hanya memiliki roh terkutuk, tetapi juga memupuknya sampai ke titik Daceng. Roh terkutuk Daceng bisa disebut Ban Tianjun, tetapi ketika dia bertemu dengan Tianjun terkutuklah. Tapi penyihir kecillah yang bertemu dengan penyihir besar dan ditahan sampai mati. Terlebih lagi, jika roh-roh terkutuk itu bertemu satu sama lain, mereka tidak akan pernah hidup berdampingan. Yang lebih kuat hanya bisa melahap yang lebih lemah. Benar saja, mata kutukan Tianjun berbinar, dan mulutnya tiba-tiba melebar, menjadi sangat besar dalam sekejap. Lalu dia menelan gadis kecil berkulit hitam itu dalam satu suap. Ming Po berteriak, nafasnya melemah dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, dan dalam sekejap mata, levelnya turun dari tahap tengah Tianjun ke tahap awal Tianjun. Sebagian besar kekuatannya terletak pada roh terkutuk kegelapan. Begitu dia ditelan oleh Dewa Surgawi terkutuklah, dia akan kehilangan kultivasi terbesarnya. Gadis kecil berkulit hitam itu berjuang dengan enggan. Bahkan setelah memasuki perut Dewa Surgawi terkutuklah, dia masih meninju dan menendangnya, mendorong Dewa Surgawi terkutuklah ke dalam berbagai bentuk aneh dari waktu ke waktu. Namun perjuangan ini hanya bersifat sementara, dan tidak butuh waktu lama bagi Dewa Surgawi terkutuklah untuk menjadi tenang seperti sebelumnya. Dia menjadi lebih tampan dan mempesona. Ada sedikit kilau pada tubuh dan wajah, serta ekspresi yang semakin dewasa. Nampaknya masa peralihan dari masa muda ke usia parubaya merupakan tahap emas paling bersinar dalam kehidupan seseorang. Xia Chen merasakan aura terkutuk Tianjun, yang merupakan kekuatan tak terduga dan menakutkan sedalam laut. Bahkan lebih kuat dari dia, sebanding dengan orang kuat di akhir periode Tianjun. Jika Raja Surgawi terkutuk seperti itu dibiarkan berkeliaran di tiga alam, tidak akan lama lagi ketiga alam itu akan menjadi neraka total. Xia Chen menghela nafas dan mengambil kembali hukum fusi yang baru. Pada saat ini, semua Hades telah digabungkan, lalu menghilang dan dengan cepat ditata ulang, berubah menjadi boneka Hades yang sama dengan berburu. Meskipun Tan Paroh terkutuk kegelapan, dia hanya memiliki kekuatan awal dari penguasa Hades, namun dia tetap merupakan penguasa Hades yang sangat kuat. Setelah memanen dua klon utama, kekuatan Xia Chen meroket lagi. Sekarang termasuk dirinya sendiri, dia sudah menjadi salah satu dari sembilan Dewa Surgawi. Selain itu, kekuatan Dewa Surgawi terkutuklah dan dirinya sendiri jauh melebihi tahap tengah Dewa Surgawi. Kekuatan ini di luar imajinasi, tetapi Xia Chen merasa itu tidak cukup. Untuk membalas kejahatan di penjara, dia harus mempersiapkan lebih banyak. Setelah menguasai ingatan Ming Po, Xia Chen menyingkirkan tujuh bintang api suar, dan penampilannya berubah lagi, menjadi seperti Feng Xie. Selama periode penggabungan dengan Ming Po, Ming Jun tahap awal yang tertipu oleh pikiran ilahi Feng Xie telah tiba. Ini adalah Dewa yang tampak jelek dengan rambut hijau menggeliat dan mata biru. Dari ingatan Feng Xie, Xia Chen mengetahui bahwa namanya adalah King Chong. Dia sangat ahli dalam kekuatan magis dunia bawah yang rumit, tapi dia tidak lebih kuat dari Feng Xie. Melihat Feng Xie diam-diam menunggunya di kehampaan, King Chong mengerutkan kening dan samar-samar merasakan ada yang tidak beres Feng Xie, urusanmu kacau. Jika kamu masih ingin kami membantumu, kamu harus membayar lebih banyak manfaat. Tuan King Chong, bukankah itu sebabnya aku memanggilmu ke sini? Xia Chen berkata dengan tenang, dan dengan lambayan tangannya, tujuh bintang api suar tertutupi lagi. King Chong tertegun sejenak dan kemudian menjadi marah Feng Xie, kamu berani menipuku. Xia Chen tidak menjawab dan langsung meluncurkan pengepungan formasi tujuh bintang api suar. Sekarang dia memiliki delapan Dewa Surgawi, dia tidak lagi harus berperang secara pribadi. Jadi Xia Chen sekali lagi mensimulasikan pikiran ilahi Ming Po, dan mengundang dua Raja Ming tahap awal untuk datang dan berbagi rahasia besar yang tidak sengaja mereka temukan. Tidak perlu banyak usaha untuk membersihkan ulat tersebut. Di bawah serangan delapan Raja Surgawi, ulat tersebut dengan cepat dikalahkan, dan kemudian mereka digabungkan dan diubah menjadi boneka tiruan Xia Chen. Xia Chen sekali lagi mendapatkan Hades Lord, dan pada saat yang sama dia juga mendapatkan ingatan dan warisan dari serangga hijau. Serangga hijau memiliki kekuatan magis yang aneh untuk mengusir serangga dunia bawah, yang sangat membuatnya tertarik. Namun, hanya ada satu Tuan Ming yang ditipu oleh Ming Po. Tuan Ming yang lain tidak percaya bahwa Ming Po akan berbagi keuntungan dengan orang lain, dan juga takut diplot, jadi dia tidak datang. Di level Ming Lord, meskipun sangat sulit untuk dibunuh, perbedaan alamnya masih sangat besar. Karakter Ming Po tidak pernah sebaik ini, jadi kecuali mereka yang kuat di tahap tengah Ming Jun dan memiliki minat yang sama, tidak ada yang ingin banyak berhubungan dengannya. Tuan Ming yang ditipu bernama Si Singkong. Kekuatannya hampir sama dengan Feng Xie. Dia hanya serakah, jadi dia tergerak oleh penemuan rahasia besar Ming Po. Sayangnya, dia baru saja tiba dan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, dia terjebak oleh arai bintang tujuh api suar. Setelah serangan penembakan sasaran oleh sembilan Raja Dunia Bawah, Raja Dunia Bawah Langit Bintang Gerhana secara tragis menyatu dan menjadi siah. Chen lagi, klon boneka. Namun, setelah bergabung dengan Eclipse Sterry Sky, tidak peduli klon boneka mana yang didesaksia Chen untuk mengirimkan pemikiran spiritual untuk melanjutkan penipuan, tidak ada tanggapan dari penguasa Hades lainnya. Lagi pula, alasan untuk menemukan rahasia besar ini terlalu lemah. Terlebih lagi, bahkan jika Raja Dunia Bawah menemukan sebuah rahasia, reaksi pertamanya adalah menyimpannya untuk dirinya sendiri daripada membagikannya kepada orang lain. Kecuali Hades yang rakus, King Wom dan Si Singkong, Hades lainnya pada dasarnya mencibir. Siah Chen tidak punya pilihan selain merasa sedikit kesal, tapi kemudian matanya berbinar dan diam-diam dia mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Karena pihak lain menolak untuk dibodohi, mengapa saya tidak bisa mengambil inisiatif? Pada saat ini, Dharma Dewa Perangnya masih berkeliaran di Dunia Bawah, berlari bolak-balik bersama Chen Guang dan selusin Raja Dunia Bawah lainnya, namun karena arah yang tidak konsisten, selusin Raja Dunia Bawah juga terbagi menjadi beberapa kelompok, dan jarak di antara mereka semakin besar. Dengan pemikiran di benak Siah Chen, dia segera mendesak Dharma yang marah untuk berlari ke arahnya. Saat ini jumlah Hades yang mengejar Engri Dharma paling sedikit, hanya ada tiga, dan semuanya adalah Hades tahap awal, jadi mereka seharusnya yang paling mudah untuk dimenangkan. Beberapa saat yang lalu, dia tidak akan pernah mengambil risiko. Tapi sekarang kepercayaan diri dan kekuatan Siah Chen meroket setelah menggabungkan empat boneka berburu, Mingpo, King Wom dan Eclipse Sterry Sky, dia bisa mencobanya. Pada saat yang sama, Siah Chen membimbing tiga tanda Dharma lainnya dan perlahan-lahan mengubah arah. Jangan berlari terlalu jauh, dan jangan terlalu dekat, agar tidak dihancurkan oleh Chen Guang ke satu tempat, lalu tidak mudah untuk dianeksasi. Chen Guang adalah satu-satunya orang kuat di tahap akhir Raja Dunia Bawah di antara tim berburu, dan dia memegang perintah Raja Dunia Bawah. Dia adalah satu-satunya musuh yang ditakuti Siah Chen. Namun, Siah Chen merasa sangat percaya diri ketika mengingat bahwa dia masih memiliki dua kartu truf yang kuat. Dia mengatur dirinya sendiri seolah-olah sedang dikejar oleh Mingpo dan Tuan Ming lainnya, dan berlari menuju ke arah Dharma yang marah. Tak lama kemudian, kedua belah pihak bertemu. Fak Xiang yang marah dan Siah Chen bertemu satu sama lain di udara, bergabung menjadi satu tubuh, dan berlari tanpa henti. Melihat pemandangan ini, Mingpo dan ketiga Raja Ming tercengang pada saat yang sama, dan kemudian mereka sangat gembira. Karena dua remaja misterius ini dapat menyatu menjadi satu, maka salah satu dari mereka pastilah klon, dan yang lainnya harus menjadi diri sejati, dan yang menyatu haruslah diri sejati. Tuan Mingpo, sepertinya kita mengejarnya dengan benar. Kita semua bisa bergabung bersama untuk mengejarnya. Tuan Ming yang tinggi dan kuat menyambutnya. Dia hanya memiliki satu mata seukuran lonceng tembaga, yang lahir di antara matanya alis. Cahaya biru berkedip, tampak sangat misterius dan aneh. Di antara tujuh Tuan Ming, Mingpo memiliki tingkat kultifasi tertinggi, jadi dia tentu ingin menyapa Mingpo terlebih dahulu. Baiklah, Tuan Langwang, sepertinya kita akan beruntung. Jika orang ini ingin menyelamatkan Li Luo, dia pasti membawa harta karun yang tiada taraf, jawab Mingpo sambil menunjukkan giginya yang gelap dan jelek. Tuan Mingpo, karena kita telah menemukan wujud asli musuh, apakah kita perlu memanggil Tuan Chenguang dan yang lainnya? Mari kita semua bergabung untuk mencegah mereka bepergian dengan sia-sia. Tidak perlu, Alisa sayang. Mingpo tersenyum sinis, jika musuh memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya kapan saja, maka jika kita bergabung dan dia hanya memindahkan tubuhnya, kita akan membuat kesalahan. Jawaban ini masuk akal, dan hades Alisa dan Blu-ray mengangguk. Hanya yang satu lagi, yang tidak berwujud manusia sama sekali dan tampak seperti ku dan nil besar, mengeluarkan suara rendah dan bingung Tuan Mingpo, bagaimana Anda tahu bahwa musuh memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya kapan saja? 1170 selamat menikmati.